Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bergabung dalam webinar seri ke-7, Fasilitasi dan Pembinaan Seribu HPK dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dengan tema Empasi Tepat Cegat Stunting. Sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, kami akan meninformasikan terlebih dahulu tata tertib selama kegiatan berlangsung. Untuk Bapak-Ibu yang sudah bergabung dalam webinar, kami harapkan dapat menggunakan nama dan menginformasi nama underscore asal instansi atau komponen dan menggunakan virtual background yang telah tersedia. Bapak-Ibu yang hadir dalam Zoom juga diharapkan dapat menonaktifkan speaker atau mengundisikan speaker dalam keadaan mute selama proses webinar berlangsung. Untuk Bapak-Ibu yang ingin mengunjukkan pertanyaan saat sesi diskusi nanti, dapat menunjukkan pertanyaan dan menginginkan mengakses link 3 yang tertera pada kolom chat, kemudian memilih opsi pertanyaan webinar untuk menunjukkan pertanyaan pada form yang telah tersedia. Untuk teman daftar hadir, untuk memperoleh sertifikat di webinar hari ini, Bapak-Ibu dapat mengakses juga link 3 yang tercampur pada kolom chat, kemudian memilih opsi daftar hadir, dan ditunggu untuk batas waktu pengisian hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di hari ini. Baik, Bapak-Ibu, kita akan memilih kegiatan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Judaya, Salam Kebajikan. Yang terakhir menurut anggota Komisi Sembilan dalam Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Kurnisi Mufidawati, MSI, yang kami hormati Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Direktur Dengar Kebajikan Pemimpin Tinggi Perotan BKKBN, dan Kepatul Tenggara BKKBN, Kepatul Tenggara BKNO, Pemimpin 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 Provinsi BKNO, yang mewakili oleh sumber pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Tansu Atien M. Hum, serta hadiru memberbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan yang mahu Esa atas ramad dan ideahnya Pada hari ini, Rabu 23 November 2022 Misal memulaikan webinar seri setuju Fasilitasi dan Pembinaan Seribu Hari Pertama Kehidupan Dalam menangkai percepatan penurunan stunting Dengan tema MPAC, Tepat Cegah Stunting Hadirin di mahu bangkit berdiri Labu Kebangsaan Ibu Desya Raya Jangan lupa like, share, dan subscribe Bersama-sama tanah ayu Marilah kita besar Indonesia bersatu Inilah namamu, inilah namamu Bangsa kurang tetap semuanya Jangan lupa like, share, dan subscribe Dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana. Terima kasih kerana menonton! 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 akan membuka wabun hari ini. Kepada yang kami menghormati, Ibu Dr. Irma Ardiona, M.A. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Hana, atas kesempatannya. Sebelumnya, kami cek sound dulu, Bu Hana, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Terdengar dengan baik, Ibu. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, kami mengucapkan turut berduka cinta yang mendalam atas korban yang meninggal di kejadian gempa Cianjur. Dan kita juga berdoa bersama terhadap saudara-saudara kita yang saat ini mengalami luka. Semoga diberikan kesembuhan dan juga kekuatan. Baik, yang kami hormati, anggota Komisi IX DPR RI, Ibu Dr. Hajah Kurniasi Mubidayati, MSI. Terima kasih, Ibu. Ini senantiasa memberikan penguatan kepada kita untuk suksesnya kegiatan ini dan insya Allah ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh keluarga di Indonesia dan juga para kader. Tentu yang kami hormati juga, di sini ada narasumber yang insya Allah nanti akan bisa memberikan pencerahan kepada kita sesuai dengan tema kegiatan webinar kita yang di seri yang sudah sampai dengan ketujuh tentang makanan pendamping asi yang tepat untuk cegas santing dan khusus pada masa seribu hari pertama kehidupan. Dan mitra setiap kami, ini dari Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga, DPP, APP, DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ibni Soleh yang senantiasa bergabung bersama kita untuk sama-sama memperluas informasi melalui kegiatan webinar yang khusus mengambil tema tentang pengasuhan dan juga tumbuh kembang anak. Dan tak lupa di sini kami ingin menyapa seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia dan wabil khusus saya ingin sekali menyapa dari layar saya. Di sini sangat lengkap sekali ada pasukan yang beramai-ramai dalam satu akun ya. Dari Persit KCK Cabang 10, Brigif PR17 Garing SBB. Terima kasih para bapak, ini ibu, mungkin kebanyakan ibu-ibu yang join di sini. Terima kasih sudah join. Kemudian ada Persit KCK Ranting 3, Yonif Rider 321. Ada Yonkap 1, BCC 1, Kostrat. Juga ini lengkap sekali bersama-sama menyimak. Kemudian ada Persit KCK Ranting 3, Yonif PR432. Kemudian Persit KCK Ranting 2, Yonarmet 9. Lalu Persit KCK Cabang 32, BR20 Timika. Luar biasa ini saudara-saudara kita yang jauh di sana juga sempat menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam webinar ini. Kemudian Persit KCK Ranting 2, YPR 431. Terima kasih ibu. Kemudian Persit KCK Cabang 12, Menarmet. Jadi ini juga ada beberapa yang ikut. Yonif R755. Jadi saya bisa melihat di sini webinar ini diikuti banyak sekali walaupun dengan satu akun tetapi bisa diikuti beramai-ramai. Jadi syukur Alhamdulillah ini merupakan kebahagiaan bagi kami bahwa tema ini artinya memang sesuai yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, rekan-rekan penggerak, para kader, dan juga tentu para orang tua. Nah dalam kesempatan ini tentu kita tidak lupa terus memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kalau saya lihat dari tampilan ini semua kita berada dalam kondisi insya Allah sehat walafiat karena semuanya bisa tersenyum dan siap nanti menerima penyajian dari Dr. Tan dan juga kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk berdiskusi sekiranya seperti apa pemberian MPAC yang tepat. Nah izinkan saya barangkali ini ada sedikit pengantar untuk diskusi kita yang mungkin nanti ini juga bisa dicermati bersama. Apakah ini sudah tampil di layar Bu Hana? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Nah Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua kita tahu bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi kalau ada empat anak yang kemudian ini kita lihat di antara mereka maka satu dari empat anak tersebut itu adalah anak stunting gitu ya dan di Indonesia prevalensi kita adalah saat ini sesuai dengan SSGPI 2021 pada angka 24,4 persen dan kalau kita lihat dari total jumlah balita yang ada itu sekitar 5,3 juta dan prevalensi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dengan yang ada di dunia. Isu stunting ini ternyata juga menjadi masalah dunia oleh karenanya ini adalah indikator juga yang ada di dalam SDGs kita dan betapa Indonesia committed sekali untuk bersama-sama dengan Bapak dan Ibu mengupayakan penurunan angka stunting ini. Kalau di Indonesia kita bisa melihat angka 24,4 persen itu artinya kita masih punya PR yang luar biasa besar kalau kita ingin mengejar angkanya di 14 persen di tahun 2024 ya dan pada tahun ini estimasi antara 2000 dan 2020 Indonesia sebenarnya masih berada pada zona pink artinya bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi ini adalah batas ambang yang baru dikeluarkan oleh WHO dan ini ada 5 dan kita berada pada angka berdasarkan estimasi lebih dari 30 persen. Nah oleh karenanya kita bersyukur bahwa kita sendiri sudah memiliki metode untuk pengukuran stunting dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sangat memahami bagaimana di daerah di posyandu kita mengupayakan ya ada pengukuran antropometri bagaimana kita mengukur anak-anak kita itu dari panjang kemudian tinggi badan yang dilihat berdasarkan usia. Nah ini kita ingin sekali ini segera bisa dipercepat ya dari 24,4 jadi satu dari empat anak stunting ini kita ingin sekali mempercepat penurunannya. Nah oleh karenanya dengan acara MPASI dengan tema ini menurut saya sangat relevan mengapa? Karena lepas dari ASI eksklusif sekitar usia 59 bulan gitu ya ini yang sudah, mohon maaf, sekitar 5 bulan yang sudah mau nanti akan lepas ASI maka harus sudah disiapkan MPASI yang tepatnya seperti apa. dan kita juga tahu bahwa anak stunting itu bisa berada pada resikonya bisa berada pada setiap tahun kehidupannya mulai dari 0 bahkan sejak kehamilan sampai dia di usia 5 tahun. Nah lalu sebenarnya kalau kita lihat bagaimana cara kita yang paling efektif untuk memutus mata rantai stunting ini. Nah disini kita sudah ada semacam teori bahwa stunting itu dia bisa merupakan siklus gitu ya dan siklus ini artinya mereka yang stunting itu ada kecenderungan atau risiko melahirkan anak stunting tetapi ini bukan genetik ya. Nah lalu kalau kita ingin memutus rantai ini maka yang mana yang paling efektif? Tentu disini kita berdasarkan pada kajian ilmiah yang sudah terbukti gitu ya dan kalau bapak dan ibu lihat bahwa yang paling efektif itu adalah berada pada zona atau garis yang berwarna hijau. Artinya apa? Artinya ini adalah periode seribu hari pertama kehidupan. Sejak dari konsepsi, sejak dari pembuahan sampai si anak berusia 2 tahun. Nah lalu ada yang bertanya, Kenapa sih stunting itu kok sepertinya banyak sekali ini media kemudian diskusi-diskusi gitu ya program-program pemerintah fokus pada penurunan stunting. Karena bapak dan ibu bisa mengetahui betapa dampaknya sangat-sangat merugikan kita. Yang pertama adalah dalam perjalanan stunting ini diawali dengan kekurangan gizi gitu ya. Stunting ini adalah kekurangan gizi yang kronis, yang lama. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kekurangan gizi ini penyumbang kematian 45% pada anaknya. Kemudian kita tahu juga bahwa si anak dengan stunting mengalami penurunan fungsi kognitif atau IQ-nya. Berdasarkan beberapa riset ini bisa antara 7 sampai 16%. Bahkan di Indonesia ini bisa sampai 20%. Sehingga apa anak stunting sulit sekali untuk bisa berkompetisi. Di mana? Di sekolah gitu. Karena mereka harus tertatih-tatih mengikuti pelajaran dari bapak atau ibu gurunya. Kemudian apalagi ketika dia sulit belajar, akhirnya ini drop out dari sekolah, lalu di masa dewasa mereka rentan atau berisiko mengalami gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu seperti apa? Jadi mereka mengalami obesitas. Kemudian mereka rentan untuk terjadi hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Jadi mereka pada usia balita ini fungsi kognitifnya terhambat. Ketika dewasa, ini diserang oleh penyakit-penyakit kronis. Maka kita bisa memahami, oh mengapa kemudian mereka juga berpenghasilan cenderung itu 20 persen lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Dan akhirnya pastinya ini juga akan merugikan ekonomi negara. Nah, chart ini bisa menunjukkan kepada kita, bapak dan ibu, kemudian kenapa sih tema ini sangat penting. Karena tema ini mengambil isu tentang bagaimana supaya kita bisa menyelamatkan seribu hari pertama kehidupan khususnya. Tetapi tentu ini akan kita pertahankan sampai setidaknya pada usia balita. Nah, kalau dilihat dari chart ini, kita tahu bahwa ternyata betapa pesat, betapa pesat perkembangan otak anak. Terutama pada sampai usia 2 tahun. Jadi incremental sekali. Artinya dia sangat tinggi sekali perkembangannya. Dan dia nanti bisa sampai pada usia 4-6 dan kemudian dia mulai stagnan. Jadi kalau di sini sudah sulit sekali. Sudah sulit. Dan ini adalah periode di sini, itu sebenarnya dia tidak terlalu tinggi. Tidak sepesat 0-2 tahun. Nah, bagaimana ini bisa kita pastikan perkembangannya sesuai dengan harapan kita? Bahwa dia bisa melejit gitu ya. Apa? Neuron-neuronnya, perkembangan pertumbuhan sel-sel otaknya yang kemudian nyambung gitu ya. Terkoneksi antar satu sinaps. Nah, salah satunya kita bisa pastikan adalah pemenuhan gizinya. Dan itu adalah kita sudah banyak nih bicara tentang asli eksklusif. Maka coba kita lihat bagaimana kemudian pemberian MPAC-nya gitu ya. Jangan sampai terputus gitu. Nah, kenapa kemudian ini juga selain kita lihat dari pola ya, perkembangan dan pertumbuhan otak, ternyata fakta juga mengkonfirmasi iya, betul kualitas gizi anak ini masih rendah. Kalau kita lihat pada usia 6-23 bulan. Kalau pengenalan makanan padat mungkin ini lebih baik ya, 73%. Tetapi ketika kita lihat kira-kira mulai dari variable frekuensi sudah turun. Hanya separuhnya yang frekuensinya memang sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalau ditanya lagi apakah mengkonsumsi protein hewan nih? Telur gitu ya, kemudian ikan, daging turun lagi 45%. Lalu diversity-nya, keberagamannya lebih turun lagi ya, 29%. Jadi nggak sampai itu sepertiganya. Nah, lalu kalau dilihat dari antara 2010 dan 2020, jadi ini antara satu dekade ya, dilihat dari keempat variable ini, ternyata juga kalau kita lihat secara dunia, ini diambil dari UNICEF, perubahannya tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, kalau kita lihat ini yang agak-agak baik adalah pada pengenalan makanan padatnya. Tetapi apakah hanya cukup MPAC itu mempertimbangkan makanan padat? Tidak ya. Jadi diukur juga dari frekuensinya, kemudian konsumsi protein hewaninya, lalu diversity keberagaman makannya. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa kemudian mempelajari lalu bagaimana bisa memberikan makanan padat, kemudian seberapa sering MPAC diberikan, lalu bagaimana mengolah makanan terutama protein hewani, dan bagaimana keberagaman itu bisa diberikan dengan pangan-pangan lokal yang sudah ada. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Bapak dan Ibu bisa bertanya dengan Dr. Tan, ahlinya, dan ini sangat interaktif harapannya ya. Jadi kalau misalkan tidak diberikan kesempatan, bisa di dalam kolom chat. Semoga ini difasilitasi oleh Panitia, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan itu ditampung. Dan kita nanti bisa share, ini melalui kalau tidak waktu yang, kalau waktunya dibatasi, maka kita bisa nanti minta tolong dengan Dr. Tan, bisakah kita upload nanti di website kita, karena kita juga sudah punya website, Bapak dan Ibu, sehingga di situ nanti kita bisa kumpulkan pertanyaan yang mungkin karena durasi tidak sempat dijawab oleh pakar kita. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan, karena ini dari Panitia meminta saya untuk membuka, mewakili Bapak Deputi Bidang KSPK BKKBN, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar kita yang bertema makanan pendamping asi yang tepat untuk cegah stunting dibuka secara resmi. Insya Allah kita selalu diberikan kekuatan dan diridoi ikhtiar ini untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana memberikan NPAS yang tepat, terutama kepada ibu-ibu muda yang masih mungkin ragu, bagaimana mengolahnya, bagaimana memberikannya. Kemudian kalau saya kemarin ini sama Dr. Tan diajari, ini ada supply chain-nya, jadi rentetannya itu memang panjang, tetapi tidak masalah, asik untuk diikuti sebagai bahan edukasi kita. Itu saja dari kami, maaf atas segala kekurangan, kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketika ibu-ibu Dr. Irma atas arahan yang telah disampaikan dan yang telah membuka webinar serius ke-7, fasilitasi dan pembinaan seribu HPK dalam berantah percepatan penerbangan stunting. Bapak-ibu-ibu yang bermakna gila, selanjutnya bersama kita mengeluarkan keynote speech bertema NPASI pada seribu HPK dalam berantah percepatan penerbangan stunting yang akan disampaikan oleh anggota Komisi Sembilan Bapak MRRI. Ketarungan terhormat ibu Dr. Hajar Kurniasi, Nifidawati MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak tes suara dulu ya ibu. Bisa terdengar ibu suara saya? Terdengar ibu-ibu. Ah, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dan dalam penjagaan dan pelindungan Allah SWT. Amin, ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Nopian Andusti, SEMT, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN. Dr. Irma Ardiana, MAPS, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Kepala Dinas PPAPP, dan juga ibu dokter, Dr. Tan Shotien M. Hum. Dan tadi kayaknya saya melihat secara sekilas di layar ada Pak Ibni dan juga seluruh narasumber yang mohon maaf dan juga tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan tentu saja yang saya banggakan seluruh tim dari BKKBN yang sangat luar biasa, yang tak henti-hentinya untuk melakukan upaya dan ikhtiar melalui KIE maupun kegiatan-kegiatan yang lain untuk terus melakukan pencapaian target dari penekanan angka stunting di Indonesia. Sangat luar biasa. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman di BKKBN. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita sangat bersyukur hari ini bisa bertemu walaupun melalui layar. Insya Allah tidak mengurangi kebersamaan kita dan kedekatan kita walaupun melalui layar. Karena sejak pandemi kita sudah mulai terbiasa berkomunikasi dan melakukan webinar-webinar secara online seperti ini. Tentu saja ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami mendapatkan kesempatan bersama dengan BKKBN bisa menyapa Bapak dan Ibu para peserta webinar hari ini, khususnya teman-teman kader dari penyuluh maupun dari teman-teman kader BKKBN yang lainnya yang sangat luar biasa yang selalu berada di garis terdepan untuk melakukan komunikasi informasi edukasi ke masyarakat langsung, melakukan pendataan. Sangat banyak pengabdian, dedikasi yang sudah Bapak-Ibu berikan untuk bangsa dan negara kita ini. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah selalu bersama dengan keluarga-keluarga Indonesia untuk selalu melakukan pendampingan keluarga sehingga terbentuk nantinya insya Allah cita-cita kita terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas sebagaimana cita-cita dari BKKBN. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, seribu hari pertama kehidupan ataupun HPK merupakan seribu hari yang sangat merupakan golden time, merupakan waktu emas yang sangat penting sekali. Dari 270 hari dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun itu adalah masa emas yang tidak boleh kita lewatkan dan ini sudah sering digaungkan oleh BKKBN dan oleh kader-kader penyuluh di lapangan dan juga pendamping keluarga dan kita semua juga sudah sama-sama tahu bahwa seribu hari pertama ini menjadi sangat istimewa buat kita karena disinilah akan terjadi satu proses pembentukan generasi emas yang sangat hebat nantinya untuk bangsa dan negara kita. Karena seribu hari pertama ini merupakan waktu yang sangat penting dari sejak kelahiran, dari seluruh organ penting dan sistem tubuh mulai terbentuk dan juga kesehatan mulai kita bangun diawali dengan gizi yang madai dan tentu saja ASI merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kualitas ataupun kesehatan secara keseluruhan dari generasi-generasi kita di masa yang akan datang dari anak-anak yang terlahir dengan sehat dan ASI, MPASI dan juga semuanya menjadi hal yang sangat penting karena acara hari ini punya peran juga sangat penting di dalam semangat kita untuk sama-sama berkolaborasi menekan angka stunting sesuai dengan apa yang ditarjetkan oleh PKKBN. Karena periode ini menjadi periode emas ini juga menjadi penting untuk pembentukan organ metabolik perkembangan kognitif, pertumbuhan fisik kematangan sistem imun ini semua penting terjadi di seribu hari pertama ini karena sangat support saya terhadap kegiatan ini karena penting bagi pemerintah hadir. Ini adalah webinar ini merupakan bentuk kehadiran negara bentuk hadirnya pemerintah di dalam melakukan upaya secara aktif secara terus-menerus yang memberikan informasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat dan Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini menjadi bagian penting untuk bisa menyampaikan kembali informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan pada webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan penanganan stunting sangat penting sekali agar kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain apalagi kita punya cita-cita memiliki SDM yang emas di tahun 2040-an kalau tidak salah. Ini harus kita mulai dari sekarang dan stunting menjadi salah satu faktor yang harus kita singkirkan secara pasti pelan tapi pasti tidak ada lagi stunting di Indonesia dan penanganan stunting ini harus dimulai dari hulu karena diharapkan target penurunan menjadi 14% di tahun 2024 nanti. Ini adalah target kita bersama yang harus kita canangkan semangatnya terus-menerus yang harus kita upayakan syukur-syukur mudah-mudahan bisa di bawah 14%. Ini akan sangat membanggakan sekali buat Indonesia apabila kita bisa mencapai target 14% ke bawah di tahun 2024. Nah, setahu saya dalam rapat-rapat di Komisi 9 dalam RPJMN 2020-2024 salah satunya upaya yang dilakukan adalah penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dari kondisi 27% di tahun 2019. Nah, ini indikator dan juga penetapan target ini pastinya harus kita upayakan secara maksimal kita harus punya komitmen bersama Bapak dan Ibu karena pada pagi hari ini kami mengajak bergandengan tangan berkolaborasi bersama-sama yuk kita sama-sama sukseskan agar angka stunting ini pada tahun 2024 bisa 14% atau di bawah 14%. Nah, ini perlu dari hulu karena seribu hari HPK ini merupakan momen yang sangat penting waktu yang sangat emas sekali bagaimana kita bisa mengupayakan seluruh perhatian kita dan fokus kita untuk anak-anak yang baru lahir sampai seribu kehidupan pertama. Dan MPAC merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa ASI dan MPAC ini menjadi variable yang sangat berpengaruh juga terhadap penanganan stunting dari hulu supaya anak-anak sejak dini, sejak lahir sudah dengan ASI eksklusif kemudian dikenalkan MPAC. Nah, MPAC ini juga tidak sembarangan makanan penambah tapi juga harus memenuhi kriteria-kriteria gizi memenuhi indikator-indikator sebagaimana nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dari narasumber dan dari para ahlinya. Karena kita dari berbicara tentang gizi ini kita harus memperhatikan gizi dari sejak ibu hamil, ibu menyusui kemudian memeriksakan kehamilannya ke bidan atau puskesma setempat, posyandu gitu ya kemudian juga melakukan inisiasi menyusui dini IMD minimal satu jam setelah bayi lahir memberikan ASI eksklusif minimal enam bulan dan melanjutkan pemberian ASI sampai dua tahun dilengkapi dengan MPAC. Jadi MPAC ini pendamping bukan menghilangkan ASI jadi ASI-nya tetap kita berikan ketika memang produksi ASI-nya masih ada itu sangat bagus sekali sekurang-kurangnya enam bulan ASI ini bisa diberikan dan MPAC ini menjadi pelengkap untuk melengkapi makanan pendamping ASI ini untuk melengkapi ASI sampai dua tahun. Nah dari situlah mudah-mudahan upaya pencegahan stunting dari hulu ini bisa kita lakukan dan kita bisa melahirkan generasi-generasi berkualitas generasi-generasi sehat, jasmani dan rohani generasi-generasi yang bergizi generasi-generasi yang mampu bersaing pada waktunya nanti dibandingkan dengan generasi-generasi di negara-negara yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini selamat melakukan webinar untuk BKKBN dan juga Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini dan seluruh panitia saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya webinar ini harus terus menerus digalakkan dan dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sampai ke pintu-pintu rumah. Saya selalu memberikan apresiasi kepada teman-teman kader yang door-to-door untuk memberikan edukasi, mendata, dengan rajin, dengan tekun walaupun sering ditolak ketika berkunjung ke rumah itu Masya Allah luar biasa. Apresiasi saya yang sangat hebat kepada teman-teman yang selalu door-to-door, yang selalu melakukan pendampingan baik di posyandu maupun sebagai pendamping keluarga dan juga kader-kader penyuluh yang terus bekerja dengan dedikasinya tanpa lelah, tanpa pamrih untuk memperjuangkan agar angka stunting ini bisa kita tekan sampai di angka 14% atau di bawahnya pada tahun 2024. Mari kita berkolaborasi dan mari kita wujudkan sukses untuk menekan angka stunting melalui seribu HPK untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang emas menjadi generasi yang hebat, generasi yang sehat, jasmani dan ruhani sehingga bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Terima kasih banyak, bilahi taufiq wal hidayah, mohon maaf lahir batin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Koordinasi atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak-Ibu, tidak sampai kita masuk dalam pembentaran menteri yang akan membentang menteri oleh Kepala Bapak Pendolakan dan Ketahanan Keluarga dan Bapak Pendolakan Provinsi BKI Jakarta. Kepala Bapak Pendolakan dan Kepala Bapak Pendolakan dan Kepala Bapak Pendolakan. Terima kasih telah menonton! Kepala Bapak Pendolakan dan 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 K selamat menikmati 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 saya saya selamat menikmati selamat menikmati dengan perwakilan saya selamat menikmati itu dia teman-teman saya lebih menikmati 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 dari calon saya menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati antenat selamat menikmati 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 asih kurang nah tidak ada tidak ada yang namanya asih kurang seorang ibu pasti insyaallah dicukupkan asihnya asal anda tahu bahwa 72 jam dengerin baik-baik 72 jam artinya 3 hari pertama pasal persalinan asih memang belum deras barangkali cuma netes karena yang keluar itu cuma kolostrum dan kolostrum itu di perkampungan masyaallah ini kerap kali masih dihina-hina katanya itu adalah asibasi karena warnanya kayak nanah agak kuning segala macam Masya Allah, ini benar-benar tolong deh kolostrum itu adalah justru makanan pertama bayi yang sangat tinggi antibodinya, sangat tinggi lemaknya, sangat tinggi proteinnya kolostrum tidak boleh dibuang, ini pegang ya yang penting ya, oke yang kedua, lebih penting lagi nih seketika ibu sedang hamil ikuti juga kelas-kelas menyusui, termasuk ngajak mertua dan mamanya kerap kali yang rempong ini mamah mertua anakmu nangis terus, kayaknya kurang deh asinya, tolong beliin dong kalau lu gak sanggup beli, gue beliin deh nah ini mamah mertuanya mesti dikirim ke Jerman agak lama ya, jangan balik dulu karena ini mengganggu proses menyusui, tolong ya jadi tolong ketika anda masuk ke dalam kelas-kelas menyusui, itu mamah-mamah dan mamah mertua diajak aja, biar mereka juga ngerti oh bayi itu kalau nangis tidak selalu lapar ya ya memang gak selalu lapar oke ya kan jadi satu jam pertama persalinan IMD itu memegang peranan penting so itu kenapa saya selalu mengajulkan di setiap-setiap kabupaten di setiap kecamatan minimal kalian punya sekian banyak konsulor laktasi ya nakes itu tidak otomatis ngerti tentang menyusui ya dulu saya jadi dokter pertama kali 32 tahun yang lalu saya udah lama jadi dokter saya tuh gobloknya setengah mati jujur ngomong saya tuh bodoh saya gak ngerti apa-apa tentang menyusui bahkan anak saya yang baru jadi dokter aja anak saya sekarang sudah ada di puskesmas nih dia juga begitu bodohnya dia tidak mengerti yang disebut dengan apa menyusui itu seperti apa padahal dia tahun depan menikah ya jadi dia akan saya didik pertama kali masuk ke dalam kelas apa namanya 40 jam menjadi seorang konsulor laktasi ya sebelum jadi spesialis karena apa mengajarkan sesuatu hal yang fisiologis pada manusia itu jauh lebih mudah daripada mengajarkan sesuatu yang patologis betul apa enggak ya jujur ngomong mengajarkan seorang ibu bisa menetei dengan baik itu jauh lebih mudah dari anda belajar cara menyunat ya atau anda cara apa namanya apa namanya menjahit luka ya jadi sekali lagi kita harus kembalikan anak kepada fitrahnya karena menyusui itu adalah fitrah oke ketiga masuk ke dalam usia asli eksklusif banyak sekali gangguan di 6 bulan pertama kehidupan gangguan luar biasa ya salah satunya adalah ketika anaknya udah berusia 4 bulan ini dramanya nih yang gak ada di buku yang gak ada di sekolah ketika bayi usia 4 bulan naiknya cuma 1-2 on ibunya boleh panik dok anak saya udah gak naik lagi beratnya cuma 2 on naiknya ada yang tahu gak di chatting boleh kalau anda di mute anda coba chat kira-kira kalau 4 bulan cuma naik 1-2 on apa yang harus anda lakukan anaknya tidak lagi naik sesuai dengan kenaikan berat minimal KBM nah kita punya namanya KBM di buku KIA nah ini udah mulai cek HB-nya anemia apa oh anaknya masih ASI eksklusif kok gak ada urusannya ayo konsulor laktasi cek perlekatannya perbaiki pola menyusu oke ini udah mulai pinter nih saya seneng nih kalau ibu-ibu udah mulai begini ada masalah dimenyusui apa lagi ayo oke dengarkan baik-baik usia 4 bulan bayinya sudah mulai punya kemampuan sensorik yang baik betul apa enggak dia udah daya tangkapnya udah baik banget persepsi sensoriknya tuh oke banget jadi kalau setiap kali bapaknya pulang Assalamualaikum eh ayo pulang copot nenennya copot ya tiba-tiba siang-siang ada Pak RT dateng ya kan mau membagikan selebaran ya ada penyemprotan fogging demam berdarah top 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 Assalamualaikum eh ada Pak RT copot lagi ya kan umur 3 bulan bayinya ibunya sudah mulai dagang di pasar udah mulai kerja lagi kan oke ibunya sudah mulai dagang di pasar bayinya ditaruh di bawah kerudung dia pikir bayinya netek padahal ngempeng ya bayinya tuh cuman nguping ibunya lagi jualan kan oke harga bawang harga cabai harga riso jadi ini bayi udah gak fokus nih udah fokusnya udah kemana-mana nih jadi dia gak nyusu dia ngempeng otomatis beratnya gak bakal naik nah kalau ini terjadi barangkali ibu harus memperbaiki cara neteknya ya coba cari ruangan yang tenang cari ruangan yang tenang kalau memang saatnya menyusui menyusui sampai tuntas bu dokter tapi kalau anaknya kelewat tenang bu dokter ketiduran si bagong bagong tuh hobi banget tidur gitu loh jadi anaknya ketiduran oke kalau ketiduran pijet payudara anda supaya asinya ngalir lagi karena asinya itu beda dengan dok menyusu langsung itu membutuhkan anak melakukan stimulasi oromotornya sendiri karena dia lalu jadi pandai ngenyot anak kalau pakai dok stimulasi oromotornya tidak baik jamin deh karena apa karena dok itu berlubang dikenyot gak dikenyot pokoknya asinya keluar atau susunya keluar tetapi kalau netek langsung pada payudara ibu maka anak harus berusaha dan ini adalah stimulasi yang pertama sebelum dia belajar makan stimulasi oromotor yang baik adalah ketika bayinya mulai belajar menyusu eh teteknya keluar lagi oke baiklah mari kita nyusu lakukan pijetnya sampai kedua payudara kosong karena apa karena asih paling akhir itu lemaknya tinggi nah itu dia banyak bayi itu cuman cuk 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 selesai cuk 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 selesai ya dan itu mertuanya berisik dek itu gimana sih ini menantu godoh itu asimu tuh udah bening isinya cuman air ntar dulu ya ntar dulu nih asi adalah cairan yang hidup artinya apa yang anda lihat barangkali asi bagian depan yang disebut dengan four milk four milk itu memang buat anaknya yang haus bisa hausnya ter apa namanya terpenuhi jadi memang di bagian depan kelihatannya bening tapi anda gak pernah lihat kan asi paling akhir yang dia netek sampai tuntas itu lemaknya tinggi makanya kalau bayi bisa netek sampai tuntas kedua payudara ibunya bisa dikosongkan bayinya akan tumbuh dengan baik ya dan justru itu akan merangsang pembentukan asi lebih banyak jadi bukan booster-boosteran ya cari susu almond cari segala macam daun-daunan diimbat ya aduh pusingnya minta ampun bener-bener pusingnya minta ampun ya asi semakin sering dikeluarkan asi semakin sering ditetein ke anaknya asinya akan diproduksi lebih banyak dan satu kali lagi ibunya mesti bahagia karena yang menentukan pengeluaran asi adalah hormon oksitosin dan hormon oksitosin gak bisa dipacu pakai asi-asi booster tetapi hormon oksitosin didapatkan karena punya mertua baik jadi kalau punya mertua gak usah campur tangan urusman makan ya suruh dia maaf jangan dibilang suruh beliau bisa membantu nyetrika beliau bisa membantu ke pasar beliau bisa membantu whatever dan punya suami juga harus bisa mendukung ya urusan ngepel nyuci udahlah kerjaan suami lah kerjaan kita cuma netein anak oke siap jadi pekerjaan ibu itu tidak bisa tergantikan karena netein itu gak bisa dialihkan ke suami netein gak bisa dialihkan ke mertua jadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa dialihkan ke orang lain izinkan orang lain yang melakukan banyak ibu itu kelelahan ketika ibu ini terlalu lelah maka tentu asinya akan berpengaruh ya jadi tolong diingat dan satu hal lagi ketika ibunya sudah mulai bekerja ini juga ini adalah telah-telah kenapa anak jadi stunting ketika ibunya sudah mulai bekerja maka dia akan menyiapkan asih perah setuju ya oke nah ini jebakan Batman kalau ibunya memberikan asih perah ke anaknya berikan ketika ibunya lagi kerja jadi bukan ketika ibu dan anak ada di rumah loh malah anaknya diberikan asih perah yang gak isa ya usahakan setiap kali ada ibunya di rumah anaknya nete langsung pertanyaan saya kalau anda punya beberapa kantong asih perah yang diberikan ke bayinya yang mana dulu yang baru diperah atau yang udah lama diperah ayo jawab pakai chat yang diberikan ke bayinya yang mana dulu yang barusan diperah atau yang kemarin yang udah ada di kulkas atau yang sudah lama yang baru diperah atau yang sudah lama berantem kan berantem kan ada yang bilang lama ada yang bilang baru kan berantem di ruangan chat Jadi kalau ini aja masih kacau di Indonesia Gak heran anak Anda acak adul Karena kalau Anda mengatakan Yang diberi ada yang lebih lama diberi Maka Anda kebiasaan makan kornet Sama sarden Maksudnya kan baca expired date Ibu Kalau Anda memberikan asih perah Beri yang baru saja diperah Kenapa bisa begitu? Dengerin ya Nah ini dia Karena asih itu tidak sama dengan Susu botol, susu kaleng, susu kotak Asih itu adalah cairan yang hidup Artinya Yang baru saja diperah Itu adalah yang paling mendekati Dengan kebutuhan anaknya Jadi komposisi asih setiap saat itu berubah Jadi kalau misalnya nih Anaknya mau Baru aja kayaknya mau flu nih Udah mulai demam-demam sumeng-sumeng Maka asih ibu yang barusan diperah Luar biasa Masya Allah Itu antibodinya paling top Selalu berikan asih yang baru saja diperah Karena itu adalah komposisinya yang paling mendekati Kebutuhan anaknya Nyambung ya Nah yang udah lama buat apa dong Kalau anaknya masih butuh Itu buat stok berikan kepada anaknya Dan satu hal lagi Jebakan Batman Jangan pernah beri asih perah dengan dot Ibu anaknya akan bingung puting Itu jebakan Batman Kenapa akhirnya Ya masuk sufor Dan ibunya akan berhenti netekin Karena apa? Dok makin lama asih saya makin kering Ya jelas Karena kita ibunya di rumah Anaknya udah gak mau netek lagi Anaknya bingung puting Itu sebabnya kenapa botol susu Dot bayi Itu termasuk ke dalam hal yang Bagian dari pelanggaran kode Saya akan jelaskan nanti apa itu kode Ya kode itu adalah serangkaian Etika Pemasaran Susu Pengganti asih Yang sebetulnya Anda harus paham Karena jebakan Batmannya banyak Oke siap Asih eksklusif Pinter sampai usia 6 bulan Lalu kita mulai masuk ke dalam MPAC di usia 6 bulan Oke pertanyaan saya Kenapa sih MPAC gak lebih pagi? Katanya di Jerman usianya 4 bulan Kenapa sih Indonesia norak banget sampai 6 bulan? Ada yang tahu gak? Coba catik lagi Kasih jawabannya di chat Dok gimana kalau dikasih MPAC dini aja? Saya dengar ada anaknya artis tuh beratnya kurang Dikasih MPAC dini sama dokternya Nah ini Ini problem Indonesia Bapak Ibu Indonesia itu kita punya panduan nasional Tetapi Anda belajarnya lewat panduan medsos Itu horor ya Sebab begini Bu Barangkali itu adalah kasus anaknya dia Itu istilah saya Yang disebut dengan ranah klinisi Itu tidak sama dengan ranah edukasi Rana klinisi tidak sama dengan ranah edukasi Anda bisa bayangkan kalau misalnya nih Anak Anda bronchopneumonia Sesak ya Lalu kemudian Anda unggah di medsos Kalau bronchopneumonia gejalanya kayak begini Lalu kemudian obatnya ini-ini Lalu ada orang-orang di luar sana gak mau ke dokter Karena mahal Lagi pacak klik Lalu dia kopas resep anak Anda Wow Wow Jadi bahaya sekali Jadi Anda gak boleh meniru apa yang ada terjadi di luar sana Tapi dok di Jerman bagaimana? Oke baiklah di beberapa negara memang MPAC dimajukan jadi usia 4 bulan Karena mengingat memang di sana itu yang disebut dengan Insiden infeksi itu tidak sebanyak di negeri ini Di Indonesia insiden infeksi tinggi sekali Jadi anak-anak yang diberikan makan lebih dini kita takutkan Justru ada risiko diare Ada risiko macem-macem Bahkan betul seperti yang ditulis di chat Anda tadi Lambungnya gak siap Bu dokter tapi usia 4 bulan setengah anak saya udah ngeriok lu bu dokter Itu kayaknya ya bapaknya kalau makan selalu dipegang-pegang Semua makanannya selalu diminta Bu Anaknya sedang fase oral Anda kasih kaos kaki juga di mood bu Bukan berarti anaknya siap makan Jadi banyak sekali ibu-ibu itu tidak paham tentang tahapan tubuh kembang anak Yang disebut dengan fase-fase oral, fase anal, fase falik dan sebagainya So anak-anak sedang fase oral Fase oral artinya semua masuk ke dalam mulut Karena dia sedang melakukan stimulasi oromotornya juga Gitu lah ya Bukan berarti anaknya siap makan Dan tolong diingat Walaupun kelihatannya anak siap makan digigi Pencernaannya belum siap Dan risiko alergi tinggi pada anak-anak yang diberikan MPAC terlalu dini Jadi kalau anak Anda barangkali sering mendengar dok Anak saya alergi telur, alergi safi, alergi ayam, alergi ikan Terus mau dikasih makan apa dong Nah itu juga salah satu sebab kenapa tadi paparan ibu Irma mengatakan bahwa Banyak sekali anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan protein hewani cukup Karena seringkali drama yang ada di lapangan Justru nakes Anda melarang memberikan protein hewani Karena anaknya alergi Jangan dikasih telur dulu, anaknya alergi Jangan dikasih ikan dulu, gatel Betul nggak? Ayo ngaku Ya di lapangan kayak gitu kan Akhirnya apa? Ya anaknya nggak dapet protein hewani Ya itu pintu-pintu nomor satu jadi stunting lagi Ya jadi sekali lagi cukupkan bulannya, usia 6 bulan Ya anaknya mendapatkan MPAC Oke kita bicara tentang MPAC nih Tebak, MPAC itu punya syarat bu Catat Syaratnya ada six pass Ini gampang ikutinnya Kalau bapaknya olahraga jadi six pack Perutnya jadi six pack ya Kalau anaknya six pass Pass nomor satu adalah pass usianya Itu penting Jadi bukan 4 bulan Bukan 5 bulan setengah Karena pemberian asi eksklusif Itu dilindungi oleh undang-undang Jadi tolong ya Nanti saya akan kasih tahu undang-undangnya Jadi mereka-mereka yang mengkhianati asi eksklusif Itu bisa kena pasal Ya itu sebabnya kenapa penting banget Ngajak mama, ngajak mertua, ngajak ibu, ngajak umi Kalau lagi apa namanya posyandu atau lagi apapun Dia itu diajak supaya mereka terpapar dengan informasi Ya jadi pas usianya 6 bulan Bukan 7 bulan Oke Kenapa sih musik 6 bulan Karena di usia 6 bulan Itu cadangan zat besi udah anjlok Jadi bukan berarti Nah ini Ini yang sebelah sonok Lain lagi ceritanya Bu dokter kalau gitu Anak-anak asi apa rentan anemia Oh tidak Itu salah ya Anak asi tidak rentan anemia Kalau ibunya hamil tidak anemia Jadi Jangan mengambil sesuatu kesimpulan Yang akhirnya Anda menghalalkan Cara yang lain Ya kan Jadi tidak benar kalau dikatakan Anak-anak asi itu rentan anemia Dengan catatan ibunya Mesti benar dulu ketika hamil Tidak anemia Dan yang kedua Asi eksklusif diberikan Sesuai dengan Sesuai dengan usianya Dan ketika usia 6 bulan Memang cadangan zat besi sudah anjlok Makanya estafet MPAC-nya mulai masuk Yang cukup zat besi Nah ini saya mau ngajarin nih MPAC cukup zat besi Jadi MPAC bukan cuma sekedar Anaknya kenyang bisa makan Apalagi kalau kalian beli bubur jalanan Itu banyak tuh sekarang Ada ibu-ibu sok gaya praktis Beli aja di bubur di jalanan Katanya bubur organik Bubur sehat Dorongan Katanya yang jualan Bahkan kebetulan Adalah apalah siapalah Bagian dari aparat Hati-hati Ya hati-hati Semua makanan bayi Itu harus mendapat izin dari BPOM Bubur di jalanan 3 Ya kan Hati-hati nih Jadi nomor 1 Pas usianya Nomor 2 Pas komposisinya Komposisinya apa aja Harus ada karbohidrat Ya jadi ada nasi Kalau nggak ada nasi Barangkali pakai kentang Ya atau Nggak selalu nasi ya Orang Indonesia tidak selalu semuanya makan nasi Ada karbo Yang kedua Selalu harus ada protein hewani Nggak bisa Nggak Dan saya akan selalu mendorong protein hewani Adalah hati ayam Karena hati ayam itu zat besinya tinggi Nanti saya akan kasih tahu Berapa banyak yang kita butuhkan Yang ketiga Tentu harus ada sayur dan buah Nah hati-hati Ini istilah Di beberapa tempat ya Ada orang mengatakan Bu dokter katanya sayur dan buah Cuman kenalan aja Ya betul Kenalan Kenalan artinya Udah mulai diberikan Soalnya tadinya kan ketika netek eksklusif Kan nggak dikasih sayur dan buah Nah sekarang udah mulai dikenalin Dikenalin bukan berarti Kebanyakan Nah ini Orang Indonesia tuh ekstrim ya Kalau nggak dikasih ya kebanyakan Itu dia Kalau kebanyakan Ya punya masalah Karena apa? Karena kalau Anda memberikan buah lebih banyak Bu karena anaknya lebih demen makan buah Daripada MPAC Kalau dikasih bubur disembur Tapi kalau dikasih pisang Wah dia lep-lep-lep-lep Dikasih semangka Lep-lep-lep-lep-lep Ya tapi itu nggak boleh begitu Karena apa? Karena buah itu kalorinya kecil Serasnya juga tinggi Nanti anaknya malah jadi Jadi apa? Sembelit Nggak bisa BAB Kebanyakan sayur misalnya Ya saya tahu Sayur dan buah itu sehat Buat bapak ibunya Tapi kalau buat bayinya Beri secukupnya Ya secukupnya berapa banyak Nanti saya akan kasih tahu Jadi yang pasti Yang disebut dengan komposisinya Harus ada karbo Harus ada protein hewani Harus ada sayur dan buah Nggak bisa Karena sayur dan buah itu Mengandung serat tidak larut Dan serat tidak larut itu Akan menjadi prebiotik Di usus besar Anda Yang akan menghidupkan Probiotiknya Jadi jangan sampai Anaknya nggak pernah makan sayur Nggak mau makan buah Lalu diresepkan probiotik Ini kan konyol Anak Anda nggak butuh probiotik Ya resep mahal-mahal Buat apa Kasih aja sayur dan buah Cukup Nanti ususnya menghasilkan Probiotik sendiri Nyambung ya Dan di dalam asi juga Selalu ada probiotik Itu sebabnya kenapa Anak-anak asi itu Selalu kita anjurkan Ya kan Lalu kemudian Yang keempat Tentu saja adalah Pas apanya Pas teksturnya Nah ini saya mengobrol banyak Tentang tekstur loh Aduh Banyak sekali Anak-anak kita itu Diberi makan Yang orang tuanya Sama sekali nggak paham Nggak paham apa Begini Bapak Ibu Barangkali kalian Kalau petinggi Pemda Pejabat Ibu-ibu PKK Saya mengusulkan Desember ini kan ada Hari Ibu ya Tanggal 22 Desember ya Coba bikin lomba Lomba apa Bikin lomba MPAC Yang approve Jurinya siapa Bayi-bayi kamu deh Kalau bayinya mau makan Itu ibunya juara Tapi kalau bayinya mulai Nyembur Dilepeh Itu MPAC-nya gagal Banyak Ibu Zaman sekarang Itu nggak ngerti Cara bikin bubur Dia pikir bubur itu adalah Apalagi sekarang Jamannya slow cooker Ibunya males Semua diceblokin aja Masuk slow cooker Colok Besok pagi Tau-tau udah mateng Masya Allah Bikin bubur itu Gampang loh Bu Gampang banget Dan cepet Jadi daripada Anda beli kemasan Di minimarket Anda ganti baju Pake sandal Pergi ke minimarket Itu lebih lama Daripada Anda bikin bubur Percaya nggak? Jadi nggak selalu Harus dari beras Bubur itu bisa Dari nasi Yang Anda makan Nggak usah khawatir Masak sampai lunak Dan sampai kalis Nah ini Mamak-mamak Zaman sekarang Nggak ngerti Karta kalis itu apa Kalis itu Sampai nasinya pecah Sampai kalis Sampai lunak Lalu masukin Api ayamnya Lalu masukin Sayurnya Dikincang halus Lalu mulai masak Pelan-pelan Sabar Biasakan Pake api kecil Jangan api besor Sampai Wess Bukat semua Ya Lalu abis itu Diulek dan saring Bukan blender Kenapa bukan blender? Ada yang tahu nggak? Sebab kalau disaring Ibu Maka serat yang Tidak larut Yang serat kasar Dari dagingnya Dari sayurnya Itu akan Ketinggalan Di atas saringan Nggak ikut masuk Turun Jadi anaknya Tidak bakal Sembelit Karena tidak terlalu Banyak dengan Serat-serat yang Tidak perlu Dan yang kedua Listriknya mati Anaknya tetap makan Bu Kalau blender Kalau blender kan Anda harus tergantung Dengan listrik Dan yang kedua Kalau blender Hasilnya apa? Encer Padahal bubur bayi Anda tidak boleh Encer Harus kental Halus Tapi kental Jatuh perlahan Jadi kalau disendok Dituang Lalu Zor Langsung jatuh Itu namanya encer Makanya anaknya Tidak tumbuh nanti Jadi saya ulangi Nomor satu adalah Pas umurnya Nomor dua adalah Pas komposisinya Ada karbohidrat Ada protein hewani Ada sayur dan gua Dan protein abadi Apabila perlu Mau ditambahkan Tapi fokusnya Bukan di protein abadi Karena biar Gimanapun juga Zat besinya Tidak banyak diserap Seperti protein hewani Karena protein hewani Itu besinya Hem Hem itu artinya Lebih gampang diserap Oleh tubuh manusia Yang ketiga Saya sudah bilang tadi Pas teksturnya Jadi umur Enam sampai Delapan bulan Itu teksturnya Harus Lembut Halus Banyak sekali Ibu-ibu Kasih makan Anaknya Hoek Hoek Ayo ngaku Kenapa hoek Karena Anda belajar Dari medsos Karena medsos mengatakan Usia tujuh bulan Ya Oke Delapan bulan Itu separoh kasar Separoh halus Padahal Kalau Anda baca Di buku KIA Nggak pernah disebut begitu Di buku KIA Naik tekstur Umur berapa Sembilan bulan Ya Jadi sebelum Anaknya dibikin Hoek Gitu ya Hoek Gitu kan ya Lalu cari kefortifikasi Ke bubur kemasan Karena Salah kaprah lagi Jadi sebelum Anaknya naik tekstur Anda harus naikkan konsistensinya Artinya apa Yang tadinya lumat Jatuh perlahan Ada kemungkinan Anaknya sudah pengen Buburnya lebih padet Padet tapi halus Jadi kayak adonan Perkedel Yang bisa dijimpit Tahu ya Banyak bayi Umur 7 bulan Itu udah nggak mau Bubur becek Istilah saya tuh Bubur becek Dia senang Sesuatu yang bisa dijimpit Tapi halus Karena pencernaannya Belum siap Dan giginya belum Fasik kunyah kan Tetap halus Bikin bubur Sedikitkan airnya Atau mirip kayak Kayak Nagasari Tahu ya Saya seringkali mengajarkan Dimasukin ke dalam Daun pisang Dibikin kayak Arem-arem Tapi lunak Lalu Anda mulai Berikan makan Dengan tangan Kenapa tangan ibu ini Berharga banget Karena umur 6-7 bulan Bayinya Biasanya mulai Tumbuh gigi Kalau sudah mulai Tumbuh gigi Kesodok-sodok Sama sendok Dia ngamuk Karena sendok itu Bikin sakit bu Jadi biasanya Saya akan mengajurkan Seperti Sunnah Nabi Juga mengajarkan Anda makan pakai tangan Ya gak apa-apa Nanti belajar pakai sendok Nanti aja Kalau dia udah sekolah Gak apa-apa Kita pakai tangan bu Asal tangan Anda Harus bersih Syaratnya bersih Cuci tangan Pakai sabun Lalu mulai beri makan Pakai tangan Karena apa Ujung jari ibu ini Lembut bu Ujung jari lembut Jadi Masuk ke dalam mulut anak Itu pas Dan biasanya Kita akan sentuh Sedikit bibirnya Ini disebut dengan Reflex babkin Almomental Sentuh Biasanya kalau disentuh Bayinya akan mangap Ini saatnya Sentuh Lucu banget 7 bulan 8 bulan Lalu mulai perkenalkan Dengan finger food Di usia akhir 7 bulan Menuju 8 bulan Sambil disuapin Bukan BLW Bukan BLW Bukan baby light winning Seperti anaknya artis Oh tidak Tetapi 8 bulan Anaknya sudah mulai belajar Untuk mengunyah Sesuatu yang dia bisa genggam Bukan apel Nanti kesedak Coba kasih wortel Dikukus Labu siem Cipang Dikukus Ukuran finger Ukuran jari Pisang Pisang lunak kan Kasih dia makan Insya Allah Umur 9 bulan Anakmu bisa naik Masuk bikin nasi tim Jamin deh Itu sudah pintar banget Oke ya Jadi pas teksturnya Kempat apa Pas volumenya Kalau aku perhatikan Banyak anak Indonesia Makannya kurang Ya Karena apa Ada yang mengatakan Dok anak saya Sudah 8 bulan Tapi cuma bisa 50 mili Ya tidak bisa 50 mili Itu umur 6 bulan Jadi 6 sampai 8 bulan Naik bertahap Harus 125 mili Per kali makan 125 mili Itu kurang lebih Seperti setengah gelas Air mineral kemasan Jadi kalau kamu Tidak punya timbangan Tidak punya Gelas ukur Gelas takar Air mineral kemasan Itu rata-rata 220 mili Jadi kalau Anda Bikin bubur Setengahnya Itu kurang lebih Sekitar 120-125 mili Jadi naik Bertahap Jadi kalau usia 6 bulan Barangkali ya oke Sekali makan Baru 50 mili Fine Tapi ya cuman Berapa minggu Seminggu Minggu depannya Naik dong Jadi 75 Usia 7 bulan Sudah bisa 100 mili Betul gak Usia 8 bulan Insya Allah 125 mili Perkali makan Laku mudia 9 Sampai dengan 12 bulan Bertahap Naik Sampai 1 gelas full Jadi artinya 250 mili Perkali makan Anda bisa lihat Di buku KIA Komposisinya bagaimana Pas yang nomor 5 Adalah pas Frekuensinya Jadi kalau Baru belajar makan Barangkali Cuman 2 kali Sehari ya Makan pagi Makan sore Tengahnya dikasih Selingan buah Krok Swap Krok Nanti kalau Udah mulai Pinter makan Di usia 6 bulan 10 hari 6 bulan 2 minggu Yuk naikin 3 kali makan Tapi masih Sekitar 50 75 mili Nanti umur 7 bulan 3 kali makan Sudah Pinter Udah 100 mili Lalu ditambah Buah dengan Adanya kudapan Jadi kudapan Itu tidak diberi Kalau MPAC Tidak habis Nah ini yang Saya gak suka Banyak ibu-ibu Panik Anaknya gak Mau makan Akhirnya apa Dikasih jajan Dikasih biskuit Saya bilang itu jajannya Dikasih biskuit Dikasih ini Dikasih itu Ujung-ujungnya Anaknya gak mau makan Jadi pastikan MPAC makan 3 kali sehari Kalau masih kurang Baru menu Tambahannya diberi Jadi bukan Jadi bukan anaknya Yang gak mau makan Lalu kemudian Nen Nah ini Ini jadi masalah Kenapa banyak dokter anak Juga jadi sewa Karena apa Anaknya mesti makan Tapi karena Anaknya gak mau makan Maunya nenen Akhirnya makannya Gak jadi Dia lapar Laparnya ditambal Sama nyusu Ini yang gak boleh 6 sampai 8 bulan Asi masih 70% Saya setuju Makanya disebut Makanan pendamping Asi Bukan makanan Pengganti Asi Tapi kalau anakmu Sudah 8 bulan Ke atas Asi cuman 50% So gak boleh lagi Anak umur 8-9 bulan Gak mau makan Nen Gak mau makan Nen Bahkan ada anak Yang begitu kasar Tenaganya udah kuat ya Anak 9 bulan ya Itu sampai dia robek Baju ibunya Karena dia pengen Nen Itu gak boleh Jadi banyak sekali Ini banyak istri tentara ya Istri tentara Maksudnya tough ya Masa kamu Diatur sama anaknya Banyak sekali Yang kontrol tuh Anaknya ya Ibunya takut sama anaknya Belum lagi Mertuanya campur tangan Itu anakmu nangis terus Disiplinkan Jadi kalau udah 9 bulan Asi cuma tinggal 50% Apalagi anaknya udah setahun Wow Anak setahun itu Asi cuma tinggal 30% Gak bisa anak umur 1 tahun Laper Nen Laper Nen Laper Nen Ya kejadian tuh Yang orang ngomong di luar sana Asi bikin anaknya anemia Ya jelas Orang anaknya gak makan Betul apa enggak Ya So anda tidak boleh Apa namanya Mengamini Suatu asumsi yang ada di luar sana Asumsi liar Ya Jadi nomor 5 adalah Pas frekuensinya Terakhir nomor 6 apa Pas kebersihannya Higiene Nah ini dia yang menjadi masalah Banyak sekali ibu-ibu takut Memberi makan anaknya Takut dengan diare Padahal masalahnya seringkali Bukan dari MPACnya jorok Kerap kali kenapa Karena anaknya ini seneng banget Merayap, merangkak Lagi-lagi masukin tangan ke mulut Semua mainan remote control Semua kaos kaki bapaknya Masuk ke dalam mulut Nah itu yang bikin anaknya Jadi diare ibu Bukan berarti Anaknya gak boleh Masukin tangan ke mulut ya Anak masukin tangan ke mulut Itu adalah bagian dari Stimulasi Anda tidak boleh larang Tapi setiap saat Tangannya harus dicuci Tangannya harus bersih Apalagi kalau dia sudah Mulai belajar merangkak Ya merangkak di lantai Jadi hati-hati Kerap kali anak diare Belum tentu dari MPACnya Tetapi bisa juga Dari MPACnya Kenapa? Nah ini Banyak mamak-mamak zaman sekarang Gak mau repot Bikin MPAC buat Tiga kali makan Betul ya? Biar waras katanya Karena mamaknya kerja Jadi bikin MPAC malam hari nih Jibaku dia Ya kan? Dibagi jadi Tiga Tiga wadah kecil-kecil ya Terus tebak Apa yang terjadi? Ditaruh di kulkas Gak diangetin Gak boleh Tujuan menghangatkan MPAC Bukan supaya MPACnya hangat dan enak Tapi untuk mematikan bakteri Banyak orang tua itu salah Dalam membuat Menyimpan MPAC MPAC di suhu ruangan Dua jam Risiko Risiko apa? Risiko kontaminasi Dan jangan pernah menyimpan MPAC Di dalam Ini Perkakas sejuta umat Tahu gak? Perkakas sejuta umat Magikom Alias rice cooker Rice cooker bukan tempat Untuk menyimpan MPAC Anda salah besar Jadi Kalau memang Anda ingin bikin Sekaligus tiga kali makan Masukkan ke dalam wadah Tiga terpisah Lalu tutup rapat Jadi setiap wadah ada tutupnya Masukkan ke dalam kulkas Shiller Syaratnya harus di bawah Lima derajat Celcius Tidak harus beku Shiller cukup Lima derajat Lalu ketika mau makan Kukus Dengan api menyala Kukus Jadi tutupnya dibuka Tutup wadah MPAC-nya dibuka Kukus Selama lima sampai sepuluh menit Api menyala Tutup Jadi pancinya ditutup Karena tujuannya adalah Mematikan risiko kontaminasi Sampai situ nyambung ya Jadi sekali lagi Pas kebersihannya Nah Ibu-ibu Kalau MPAC udah selamat nih Jadi MPAC itu bukan Ngeliat dari medsos ya MPAC itu murah dan Lumrah banget Nanti saya akan ajarin isinya apa aja Lalu pintu kelima Tebak pintu kelimanya apa Pintu kelima menuju stunting adalah Anaknya sering Biarnya sering Bapil Batuk Pilak Tidak divaksinasi Dan anaknya cacingan Nah itu yang kerap kali Saya mengatakan bahwa Tolong pendekatannya Jangan cuma spesifik Gizi-gizi Gizi-gizi Sementara Anaknya sering Batuk pilak Dok Tapi ada gak cara Untuk meningkatkan Kekebalan tubuh Supaya anaknya Gak bapil Bu Sering gak Anak itu Dibombardir dengan Vitamin Dengan segala macem Sementara Penularnya Penularnya Masih berkeliaran Ini yang selalu Saya katakan So Kalau di rumah Ada yang kelihatan Terindikasi flu Suruh dia pakai masker Dan tolong diingat Sekarang yang namanya Flu Maaf ya Kemungkinan Covid positif So setiap kali Di rumah ada yang flu Tolong disuap Minimal antigen Saya gak pernah percaya Dengan mengatakan Ini adalah flu biasa No 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 Setiap kali Ada yang flu Ada yang mulai batuk Suap antigen Harus Wajib Karena bayi anda Tidak boleh tertular Ini penting buat saya Covid lagi naik Jadi nomor satu Singkirkan penularnya Yang tidak tahu diri Itu selalu saya jawab Di Instagram Seperti itu Kerap kali Bisa jadi penularnya Adalah kakaknya Kenapa kakaknya Udah mulai sekolah Betul gak Dan di sekolah itu Sumber penularan terbesar Jadi anda harus Kenceng sama kepala sekolahnya Bilang Bapak, Ibu Tolong dong Anak yang lagi sakit Gak boleh masuk sekolah Ini anak saya ketularan nih Dan kalau anak saya ketularan Lalu dia akan nularin adiknya Di rumah yang masih bayi Please Anda harus kenceng Ini penting Kedua adalah diare Sekali lagi diare Lalu yang ketiga Tentu saja saya mengatakan Tadi masalah cacing Jadi Kenapa itu sebabnya Kenapa obat cacing Sudah mulai bisa diberikan Di usia satu tahun Anda minta ke puskesmas Jadi kalau misalnya Anak Anda anemia Tapi sebetulnya Dia punya cacing Maka percuma aja Dikasih yang namanya Suplementasi zat besi Justru harus obati dulu Cacingannya Karena apa? Kalau diberikan Suplementasi zat besi Maka yang gemuk Itu cacingnya Cacingnya gemuk Dikasih suplemen Anak Anda tetap aja Kurus Jadi Eradikasi dulu cacingannya Baru anaknya Diberi suplementasi zat besi Ini penting Sekali Ya Jadi Saya ingin kembali Kepada screen saya Saya ingin kembali Kepada saya punya Apa namanya Paparan Sekali lagi Ibu hamil Perbaiki Jadilah calon orang tua Yang Pra konsepsinya keren Bukan pra weddingnya Lalu saat kelahiran Harus ada IMD Asi eksklusif Tidak boleh gagal Sebab ini adalah Pintu menuju stunting Anaknya sering sakit Gonta ganti sumfor Anaknya alergi sumfor Diare bertempanjangan Intoleransi laktosa Dan bapaknya bisa jadi kriminal Karena apa? Karena Susu yang Khusus itu Harganya ratusan ribu Satu dusnya Ya Jadi hati-hati Asi itu gratis loh bu Asi itu murah sekali Ya kan Jadi jangan sampai Hanya gara-gara Ibunya punya drama Dengan asi Padahal sebetulnya Bisa banget Diusahakan dia menjadi Asinya eksklusif Lalu anaknya harus Terpaksa pakai sumfor Gitu loh ya Dengerin baik-baik Saya bukan dokter Anti-sufor loh ya Sufor itu diberikan Sesuai dengan indikasi Misalnya ibunya Hepatitis B Belum mendapat pengobatan Bayinya menderita Yang disebut dengan Maple syrup syndrome Ya kan Lalu kemudian Masih ada lagi Ibunya mendapatkan Perawatan psikiatri Dan obat-obat Psikotropikanya itu Bisa sampai Terdeteksi di dalam Asi Jadi tentu saja Sufor bisa dipakai Dalam kondisi Sesuai dengan Indikasi Dan nomor empat Adalah Asi yang tidak MP Asi yang tidak benar Secara kuantitas Maupun kualitasnya Dan anak yang sering sakit Jadi Saya mau nanya Nih Kalau misalnya nih Tiba-tiba nih Ada 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 cupong Ada orang-orang yang Wah keren Ada julagan-julagan Ingin Menyumbangkan Ingin berkontribusi Terhadap stunting Kira-kira menurut Anda Apa Yang bisa dia Dia sumbangkan Apa Bu Jangan menolak Sumbangan Rugi Tapi bilang Tolong sumbangannya Bukan susu Bukan wafer Bukan biskuit Sumbangannya apa Ada yang tahu Minta yang namanya Septic tank Dengan jamban Buat setiap rumah Karena anak stunting Itu biasanya Di rumahnya pun Belum tentu punya jamban Yang berfungsi dengan baik Betul tidak Risiko diarinya tinggi Lantainisasi Anda lihat di kantong-kantong Stunting Itu biasanya Lantainya masih semen Atau tanah bahkan Ya coba Pengusaha-pengusaha itu Suruh bikin lantai Di semua rumah Anak-anak yang terdampak Stunting Lalu apa lagi Sarana air bersih Suruh mereka berkolaborasi Dengan dinas kesehatan Lalu mulai membangun Yang namanya Apa namanya Sumber air bersih Ya kalau perlu Ada toren Kalau perlu ada Yang namanya Peralon-peralon Dengan Bolehlah dikasih capda Sumbangan dari manapun Terserah Betul atau tidak Dan yang berikutnya lagi Bisa jadi mereka bisa Menyumbang Ventilasi yang baik Untuk setiap rumah Anak yang terdampak Stunting Betul tidak Ya Jadi kalau mau nyumbang itu Bukan soal makanan Ngeri banget Lebih berbahaya lagi Kalau anak stunting Dibikin menjadi gemuk Bu tolong dikasih Garis bawah Anak stunting Tidak boleh jadi gemuk Sebab kalau anak stunting Menjadi gemuk Yang menjadi masalah Adalah mimpi buruk Stunting akan terjadi Apa itu mimpi buruk Stunting Anaknya berisiko diabetes Anaknya punya risiko Hipertensi Anaknya punya risiko Penyakit metabolik Sindroma yang Segala macam Itu akan muncul semuanya Jadi itu sebabnya Kenapa Stunting itu memang Kita bicara tentang Tinggi badan menurut umur Ijin Saya mau share screen Jadi stunting itu Tidak berurusan Dengan yang namanya Apa namanya Berat badan ya bu Ini penting banget nih Sudah ada di saya punya Instagram Tetapi kalau saya minta Anda baca Tentu akan Lihat ini lebih baik ya Jadi kalau misalnya Anaknya berada di Minus 2 standar Deviasi Sampai dengan minus 3 Jadi ini adalah Panjang badan menurut umur ya Banyak ibu-ibu itu melihat Berat badan menurut tinggi badan Oh jalan Stunting itu bicara tentang Lihat nih Panjang badan menurut umur Jadi kalau anaknya Satu tahun dua bulan Panjang badannya Cuma 70 cm Maka anak ini berada di Minus 3 ya Lihat kurva hitamnya Jadi dia dikatakan Sebagai risiko stunting Belum dua tahun loh bu Jadi jangan dikit-dikit Mengatakan anak saya stunting Anak saya stunting Ntar dulu Stunting itu risikonya ada Ketika dari usia Baru lahir Sampai dengan Dua tahun Jadi kalau anak ini Belum mengkompletkan Umurnya sampai dua tahun Allah masih bisa Memberikan dia kesempatan Buat kejar Betul apa enggak Jadi kata-kata stunting itu Kalau bisa dipakai Ya usia dua tahun Jadi kalau masih Satu tahun dua bulan Seperti ini Kita menyebutnya Sebagai anak ini Punya risiko stunting Ya Nah Kemudian Yang kalau kita lihat lagi Ini dia Kalau diperhatikan Anak ini sebetulnya Stunting loh bu Tetapi kalau diperhatikan Anak ini kelihatannya Gizinya baik Ya jadi Tolong dilihat nih Panjangnya 70 cm Beratnya 9 kg Anda enggak tahu Umurnya dia kan Nah Kalau Anda cuma Ngelihat ini doang Berat badan Menurut panjang badan Anda akan mengatakan Anak ini gizinya baik Padahal Padahal Nah ini dia ngerinya nih Kalau Anda perhatikan Anak ini ada kemungkinan Stunting Karena apa Anda lihat Di usia 14 bulan Berat badannya aja Cuman 11 kg Anda lihat nih Berat badannya Berapa sih 11 kg ya Oke Jadi artinya Dia udah di garis hitam ya Lalu tinggi badannya Anak ini Tinggi badannya Cuma 70 cm Jadi artinya Anak ini sebetulnya Stunting Tetapi gizinya disebut Baik Gizinya baik Karena Berat badannya Cocok dengan Tinggi badannya Yang pendek Jadi sekali lagi Ibu-ibu Bapak Hati-hati Dengan memberikan Anda Dengan menilai Yang namanya Grafik tumbuh kembang Anda harus melihat Stunting itu Berasal dari Tinggi badan Menurut umur Banyak ibu-ibu Merasa adem Kalau Anda cuman Lihat berat badan Dibandingkan dengan Tinggi badan Baik Saya mau teruskan lagi Share screen saya Sekali lagi Jadi Seperti yang tadi Sudah disebutkan Yang disebut dengan Menyusui Yang ngomong bukan Dokter Tan Ini WHO Menyusui itu Dimulai ketika Anaknya lahir Dan bisa diteruskan Sampai dengan Dua tahun Atau lebih Dan tolong diingat Ini juga omongan Dari WHO Bukan dokter Tan Yang mengatakan Bahwa Kita sebetulnya Mengikuti WHA Atau World Health Assembly Yang disebut Dengan kode Dari pemasaran Dari Pengganti Air susu ibu Dan ini yang berbahaya Karena Kita hanya Sekedar melihat Dari susu formula Saja Tetapi Nah ini dia Produk susu yang lainnya Susu pertumbuhan Susu ibu hamil Ini sebetulnya Kena ya Walaupun Keliatannya Keliatannya Saya akan bahas nanti Keliatannya Gak ada hubungannya Dengan susu formula Ini penting ya Anda bisa lihat Bahwa Susu-susu pertumbuhan Atau Susu lanjutan Itu sebetulnya Merupakan Promosi silan Atau cross promotion Dari Sufor Karena Karena kadang-kadang Kalau Anda lihat ya Mereka menjualnya itu pinter Warnanya semua sama Anda tahu Yang produk yang warnanya merah Produk yang warnanya ungu Ya ada yang warnanya biru Anda tahu sudah tahu Meraknya itu apa Dan itu semua Sengaja dijual Dengan Apa namanya Kemiripan Warna Kemiripan kemasan Karena mereka Sedang bicara tentang Promosi silan Itu sebabnya kenapa Saya paling Hati-hati sekali Kalau Anda misalnya Mengelola Pos Yandu Tiba-tiba Ada orang Berbaik hati Ingin memperkenalkan Susu ibu hamil Ini kan bukan Susu formula Tapi susu ibu hamil Ntar dulu Tapi lalu kemudian Nama ibunya Dicatat Nomor HPnya Dicatat Tebak apa yang terjadi Orang ini Salesnya Ini tahu banget loh Ketika ibunya Sudah melahirkan Ibunya akan Diteror Bu Selamat ya Bayinya udah lahir ya Gimana bu Kira-kira Cukup gak asinya Gini aja Eh tapi saya masih Asi eksklusif Gini aja bu Gak ada salahnya Saya kirimin ya Buat apa namanya Namanya juga Buat perkenalan Nanti kalau-kalau aja Kalau ibunya udah mulai kerja Asinya gak cukup Boleh dong bu Dicobain ke anaknya Ini kaya dengan DHA Ini kaya dengan DHA loh bu Kaya dengan Ya Allah Lihat itu Siapa yang udah pernah Korbannya udah ada Jadi tolong diingat Apalagi kalau yang kotak Paling bawah ini Coba Anda baca Ya Klaim-klaim sesat Yang dibuat Yang mengatakan bahwa Produk susu itu Akan meningkatkan Kesehatan anak Anda Atau bahkan Kecerdasan anak Anda So itu tidak boleh Sama sekali Jadi itu sebabnya Kenapa WHO dan UNICEF Itu Menggaris bawahi Tentang Pemberian MPAC Yang secara lokal Tersedia Dipersiapkan dengan baik Dimasak dengan baik Dan diberikan dengan aman Sekali lagi Saya senang banget Ada ibu dari DPR Di sini Dari fraksi PKS Ya kalau tidak salah tadi Nah Anda boleh catat ini Bahwa Negara itu sebetulnya hadir Jadi Kita punya undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Yang mengatakan bahwa Setiap orang yang dengan Sengaja Termasuk menurut Anda Menghalangi program Pemberian AC eksklusif Maka Dia paling banyak Bisa kena denda 100 juta rupiah Atau dipidana Satu tahun penjara Wow Dan setiap tenaga kesehatan Dilarang memberikan Susu formula baik Yang dapat menghambat Program pemberian AC eksklusif Kecuali diperuntukkan Nah ini dia Ada indikasinya Dan dilarang menerima Dan mempromosikan Suffor Bayangin Jadi kalau Anda Mau melahirkan Anda cek-cek dulu Itu kliniknya Atau rumah bersalinya Ada gambar-gambar Suffor atau tidak Karena kalau enggak Anda punya risiko Dan setiap tenaga kesehatan Sebaliknya wajib Ini semua wajib Ibu-ibu Wajib memberikan informasi Edukasi AC eksklusif Menempatkan ibu dan bayi Dalam satu ruangan Tidak menerima hadiah Ini penting loh ya Tidak menerima hadiah Atau bantuan dari produsen Distribusi susu formula Masya Allah Dan sebaliknya Setiap produsen Dan distributor Suffor Dilarang Dengerin nih Bayangin kalau posyandu Dapat hadiah cuma-cuma Ini ada loh Undang-undangnya tuh Boleh baca tuh Permenkes nomor 15 2014 Undang-undangnya ada Tapi tidak pernah dipraktekan Dan tidak ada sanksinya Indonesia banget ya Ya kan Dilarang memberikan contoh Apalagi nawarin Jual langsung Anda disamperin di supermarket Bu Udah pernah kenal enggak Ini kita Memberikan potongan harga Mengiklankan sufor Di media masa Dan sebagainya Aduh Ya Dan sebetulnya Kita punya sanksi loh Permenkes nomor 15 Sekali lagi 2014 Sanksinya berada Terguruan lisan Terguruan tertulis Atau pencabutan izin Bahkan Bagi nakesnya Nah saya ingin Mempelajari Anda Saya ingin belajar Bersama dengan Anda Tentang yang disebut Dengan kode Ya Nah kode ini Bicara tentang Meliputi Pemasaran sufor Ya Susu formula lanjutan Dan minuman Makanan lain yang diperdagangan Untuk bayi Dan termasuk Botol susu Dan dok Jadi ini yang saya bilang Tadi tentang masalah Promosi silang Jadi hati-hati Kalau kelihatannya Orangnya cuman Ya dok Ini kan cuman Ibu susu Susu ibu hamil Lagian lucu banget ya Cuman Indonesia Yang ada susu ibu hamil Anda kalau Lagi hamil Di Jepang Bahkan di Swiss Penghasil susu Yang paling banyak Di Swiss Di Mesir Coba Anda periksa Kandungan ke sana Dan Anda tanya Sama dokter Objinnya Saya perlu susu Ibu hamil Anda pasti diketawain Nah ini salah satu Contoh bagus banget Ya kan Salah contoh banget Ya kan Haduh Dari di Korea Di Swiss Di Jepang Ya kan Gak ada Susu beginian Sekali lagi Kita punya panduan nasional Anda lihat ada 13 logo disitu Bukan pendapatan Bukan pendapatan pribadi Seorang dokter Bukan pendapat pribadi Seorang ahli gizi Jadi ini adalah panduan nasional Yang kita punya Disusun bersama oleh 13 organisasi profesi Kesehatan Republik Indonesia Dan disini jelas banget Ya tentang Apa namanya Seperti apa Makanan yang sebetulnya Ya Seperti yang saya udah bilang Yang tadi Maaf Jumlahnya berapa banyak Isinya apa aja Dan disini disebutkan Makanan sumber dari hewani Ya Anda sudah bisa baca Dengan mudah Dan tolong diingat Ini adalah resep Untuk satu kali makan Nah banyak sekali Nah kemarin Barusan rame Di media sosial saya nih Di medsos saya Bu dokter Itu resep yang ada di Buku KIA Itu buat tiga kali makan Tidak sayang Lihat Mangkoknya satu Apa tiga Mangkoknya satu Kan Kalau mangkoknya satu Artinya ini resep Buat satu kali makan Jadi Anda bisa bayangkan Betapa anak-anak kita Itu memang kurang makan Ya Jadi gak usah repot Ikut-ikut medsos Segala macem Karena buku KIA Anda Kalau Anda pelajari Anda katankan Ini bagus banget Saya ingin mengutip Saya ingin mengutip sedikit Dari Rilis Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Bahwa sama saja Sebetulnya Gak ada perbedaan Bahwa MPAC memang Harus diberikan Tepat waktu Ya Artinya 6 bulan Bukan 4 bulan Ibu Ya Diberikan sesuai dengan Apa namanya Komposisi yang adekuat Ya Jadi bukan Cuma diberikan Bubur susu Udah gak model ya Menu tunggal ya Tolong Bukan cuma diberikan Perkenalan di usia 5 bulan Kerok pisang Oh tidak Ya Aman higienis Dan diberikan secara responsif Disesuaikan dengan Sinyal lapar Atau kenyangnya anak Jadi bukan pakai Ini banyak sekali Ibu tentara yang ikutnya Aku seneng nih ya Jadi bukan pakai Metode tentara Ya Anak diberikan dengan Feeding rules Ya siapanya yang ikut-ikutan nih Jam 6 Nenen Jam 8 Sarapan Jam 10 Nenen lagi Jam 12 Makan siang Jam 2 Kudapan Aduh Sejak kapan sih Indonesia punya cara makan Kayak gitu Ya Saya berhutang kepada Spesialis anak Bernama Dr. Vesilia Regina Beliau ada di Bandung Sebetulnya Jadi kalau Anda tanya Apa sih makanan model Kayak apa sih Yang bisa diterima oleh anak Jadi kalau Anda Cuma berpikir Rasa MPAC Anda gak enak Wow Anda salah banget So makanan itu Mempunyai 7 Kontributor Untuk bisa diterima Oleh seorang anak Jadi bukan tentang rasanya Jadi kalau anak-anak Ngelepeh Buburnya Itu bukan berarti Rasanya enak Ya itu kalau Anda Anda itu kan Kalau ngelepeh Kalau rasanya gak enak Dia ngelepeh Bisa aja Karena teksturnya Gak cocok Dia butuh tekstur Yang lembut Atau tebalik Dia sudah harus Punya tekstur naik Menantang Mestinya diberikan Kripik Kripik tempe Oven ya Bukan kripik Yang jualan di luar sana Bikin kripik tempe Di oven Bukan di goreng ya Karena dia Membutuhkan Stimulasi Jadi cara Pemberian Cara memasaknya Itu juga penting banget Banyak sekali anak-anak itu Trauma makan Karena dipaksa makan Begitu pula dari anaknya Anak lepeh Anak Keliatannya kayak Muntah Itu bukan Bukan berarti Anaknya gak doyan MPAC-nya Ada kemungkinan Dia punya problem Dengan persepsi sensoriknya Nah ini dia Pola tidurnya Acak-kadul Ya anaknya Sedang sakit Atau terdistraksi Kalau makan Selalu digodain Sama kakaknya Lagi mau makan Neneknya Kasih Biskuit Kasih ciki-cikian Makanya saya bilang Neneknya udah ada Piknik aja ke Jerman Tiga bulan Oke Sip Nah begitu pula Bicara tentang rasa Kalau Anda bicara MPAC itu Bukannya harus diberikan Garam Oke saya tantangin Mau garamnya Berapa banyak Jadi ini dari dokumen Aslinya Baca Poin 3E Garam dapat Ditambahkan Namun dengan Mempertimbangkan Fungsi ginjal Yang belum sempurna Hati-hati Dalam garam itu Bermasalah Kalau ginjalnya Belum sempurna Dan jumlah garam Yang dapat diberikan Mengacu pada Rekomendasi Mengacu Dengerin ya Mengacu pada Rekomendasi Asupan harian Natrium Anda tahu nggak Rekomendasinya Datang dari mana Datangnya dari Permentes Nomor 28 2019 Tentang angka Kecukupan gizi Anda bisa baca Di situ Umur 6-11 bulan Cuma butuh 370 Miligram Anda bisa nimbang nggak Saya aja nggak Jadi nggak bisa Kalau dikatakan Oh ini Garamnya Saya cimpit Cimpitannya saya Dengan cimpitannya Pak Deputi Beda ya Tangan saya kecil ya Pak Deputi Satu cimpitan Satu gram itu nanti Itu sebabnya Kenapa WHO Bukan dokter Tan loh ya WHO Mengatakan Baby food Should not contain Any added salt Nah ini dia Akhirnya udah diputusin Bersama dia Bayinya juga nggak butuh kok Gitu lah ya Nah baca kalimat terakhir Bahwa Do not add salt All sugar Avoid processed food Yang ngomong bukan dokter Tan Nah ini adalah Suatu jurnal yang bagus banget Yang mengatakan bahwa Kalau Garam itu diberikan Dalam jumlah berlebih Pada masa bayi Maka ini akan meningkatkan Risiko Kardiofaskuler Masalah konsekuensi Kardiofaskuler Jadi sebetulnya Yang Anda bilang Garam itu Itu bukan cuma ada Di dalam garam dapur Ibu-ibu Itu bisa ada Di dalam sumber makanan Yang sehari-hari Anda dapetin Dari bayam, brokoli, daun kelor Bahkan nanas, mangga Buah merah Kalau di Papua Banyak buah merah ya Labu kuning Bayangin Alpuket juga mengandung natrium Nah ini yang saya bilang tadi Kenapa bayi usia 6 bulan ke atas Butuh MPAC Anda lihat Zat besinya udah blank Jadi itu sebenarnya Penting banget Bagi seorang bayi Untuk mendapatkan MPAC Yang tinggi dengan zat besi Ini adalah salah satu contoh Beberapa daftar Kalau Anda lihat Yang paling prima Adalah hati ayam Ini sama-sama Ukurannya 1 on 1 on loh ya 1 on hati ayam Mengandung 15,8 miligram Zat besi Kalau Anda bicara Daging sapi Itu cuma 2,8 miligram Jadi Nggak heran Kalau ada orang ingin Mengatakan Anak Mau dikasih bistik Mau dikasih Makan bistik Setengah kilo Untuk bisa mencapai Zat besi Yang dibutuhkan 11 miligram Ya jelas kalau dikasih Daging sapi Karena daging sapi Bukan sumber yang baik Untuk kecukupan zat besi Kita membutuhkan Hati ayam Ya kan Dan berikan 4 sampai 5 kali seminggu Jika perlu Jangan terlalu terpengaruh Dengan zat besi Yang ada di dalam Makanan-makanan abadi Kalau Anda lihat Bu dokter Wow Concom tinggi ya Wow Dalon kelor tinggi ya Sebentar Saya udah bilang dari awal Ini zat besinya Non-hem Non-hem itu artinya Tidak gampang diserap Oleh tubuh manusia So itu sebabnya Kenapa kita membutuhkan Zat besi dari protein hewani Karena zat besinya Adalah hem Ya Jadi disini dikatakan Dari buku panduannya UNICEF Ya disebutkan bahwa Anak perlu mendapatkan Juga termasuk liver Ya kan Ada tulisannya Tuhati ayam Ako organ meats Eggs Dan vitamin A rich fruits Karena apa Makanan-makanan yang kaya Dengan vitamin A dan vitamin C Itu akan meningkatkan Penyerapan zat besi Ya Jadi tidak benar Bahwa yang disebut Dengan sayur dan buah Itu cuma kenalan Ya Jadi kalau Anda memberikan Sayur dan buah Itu Masya Allah Manfaatnya banyak banget Karena vitamin A dan C Justru meningkatkan Penyerapan zat besi Yang diberikan Secukupnya Bukan kebanyakan Ya Dan jurnal ini mengatakan Ya ini bagus banget Ya untuk menunjukkan Bahwa anak yang mendapatkan Protein hewan Dan protein dari susu Itu pertumbuhannya sama Jadi jangan terlalu Anda Terintimidasi Anak saya harus minum susu Harus minum susu Oh tidak Asal Anda mendapatkan Protein hewan yang cukup Dia tidak minum susu Maka dia akan mempunyai Apa Grafik pertumbuhan yang sama Sebaliknya Anak yang mendapatkan Protein hewani Dibandingkan dengan Yang protein non-hewani Nabati Pertumbuhannya beda Ya Jadi ini adalah Suatu hal yang Barangkali bisa Anda lihat Ya Jadi Ini juga salah satu contoh Bahwa kalau misalnya Anda uraikan Ini ternyata bahwa Kalau makanan anaknya Adequat Maka tidak mungkin Anaknya kekurangan Zat besi Kekurangan protein Kekurangan kalsium Nah ini yang lebih menarik lagi ya Mereka punya BPOM Di Amerika Serikat itu Kiras ya Mereka hobi banget Apa namanya Melakukan razia ya Makanan-makanan yang ada Di supermarket Di kemasan Di Amerika Serikat Itu pernah ada suatu hal Yang sangat heboh Di tahun 2019 Ini baru 3 tahun yang lalu 95% Dari makanan-makanan kemasan Yang ada di Amerika Itu ternyata mengandung Logam berat ya Toxic metals Sampai akhirnya Orang tua akhirnya Kembali Kepada makanan-makanan Alamiah mereka Jadi diberikan pisang Diberikan ketimun Dan sebagainya Dan ini yang hendak saya Ingin saya ajarkan Kembali bahwa Tolong hindiri produk-produk Prosesan Karena biar bagaimana Ini bukan makanan Untuk Ya Hati-hati Ada cemilan-cemilan Yang sebetulnya Bayinya nggak butuh Tapi ibunya sebetulnya Bisa bikin Kalau nggak males Karena problem Dari produk-produk Seperti ini adalah Nomor satu Dia akan membuat Anak-anak ketagihan Itu sebabnya Kenapa banyak anak Kalau udah mulai Dengan makanan-makanan Cemilan beli Di minimarket itu ya Itu dianggap praktis Ya Dan menciptakan kecanduan Dan yang lebih gawatnya lagi Kalau pemerintah tidak sadar Mohon anggota DPR Ada di sini Karena makanan-makanan Ini dianggap Menyokong pertumbuhan Ekonomi dan industri Buat yang punya industri Ya tapi Masya Allah Ini bukan untuk anaknya Dan kebanyakan Menyasar kelompong Masyarakat menengah ke bawah Dan yang lebih sedihnya lagi Makanan model kayak gini Berkasta Jadi hanya orang-orang tertentu Yang mempunyai kasta tertentu Yang bisa beli Makanan kemasan Dengan harga tertentu Tentu saja Sementara kalau dari kasta yang lebih bawah Itu akan membeli makanan-makanan kemasan Yang murah meriah Ya karena ya Begitulah ekonominya Cukupnya sampai di situ saja Ya jadi kita sedikit perlu membaca Ya hal-hal yang kita dapatkan Dari informasi dari luar sana Ya saya tahu sebentar lagi Saya harus berhenti Jadi banyak sekali masalah Makanan-makanan instan Terutama makanan-makanan kemasan Yang sebetulnya bukan merupakan Makanan anak-anak Anda Dan ini penelitiannya di Eropa Sudah banyak banget Dan ini ada di Brazil Dan ini yang ada di Inggris Kalau Anda cuma memberikan makanan anak Yang sekedar asal dia doyan saja Dan ujung-ujungnya kita akan mempunyai beban baru Nah ibu-ibu Kalau Anda bertanya Apakah MPAC anak saya salah Oke Cek referensinya di Panduan Nasional Jadi kalau misalnya MPAC anak Anda berasal dari makanan Anda sehari-hari Saya jamin itu nggak bakal salah Tapi kalau MPAC itu harus spesial beli Harus pakai butter Extra virgin olive oil Harus pakai kiju Sementara Anda makannya nasi rawon Maka MPAC anak Anda salah Ya kan Dan tolong diingat Yang mempengaruhi pilihan ibu Tentu saja adalah desakan Desakan dari pihak yang lebih tua Hati-hati Itu sebabnya kita juga Kapan-kapan kita perlu bikin webinar Bagi pak nenek ya Lalu panduan medsos Iklan promosi terselubung Anda menjadi insecure Ngeliat orang tua lain Fakta yang tidak sejalan dengan teori Dan masalah edukasi Tentu saja Karakter ibu ya Yang mudah terpengaruh Dan sekali lagi Faktor nakes dan layanan kesehatan primer Ya Jadi saya tidak mau Kalau ini terjadi Di lingkungan kita Ya kan Ya ini Tolong ya Ini dari medsos Nggak bohong loh ya Karena ada buktinya ya Dari medsos saya Tolong Semarang Hati-hati Karena ternyata PMT posyandunya Diberikan chicken cordon blue Oh my God Padahal orang Semarang itu Pinter loh Bikin garang asem Ya kenapa Mesti diberikan yang kayak begini Ya kan Ini juga Ya posyandu daerah mana Makgetan Halo Jawa Tengah Ya dan ini Sedih sekali Perusahaan swasta Bagi-bagi makanan instan Jadi dari kecil Bayinya sudah diberikan Makanan instan Nah tolong diingat Lomba bayi sehat Anda berhak menolak loh ya Ya jangan Anda berpikir Ini kan buat posyandu Puji syukur Oh mumpung Ngasih kontribusi Donasi Maksudnya ditolak Ditolak aja Gak apa-apa bu Gak masalah kok Ya kan Lebih banyak kita bikin Arem-arem Kita bikin Apa namanya Pisang barongko sendiri Ya kan Daripada posyandu Anda Dijadikan sarana Ajang untuk promosi Karena yang kasihan adalah Ibu-ibu kita Kalau mereka berpikir Oh ini ya Yang namanya makanan sehat Oh my God Ya padahal posyandu itu Fungsinya adalah Untuk edukasi Ya Jadi jangan sampai Anda juga seperti ini Jangan mau Ya kalau Anda diberi sumbangan Lalu harus difoto Lalu fotonya ini nanti Buat laporan ke bos Wah ini gak boleh Ini kayak gini Ya kan Ini adalah kepentingan yang lain Nah jadi sekali lagi Kita punya kerjasama Yang harus baik sekali Dari pemerintah Dari NAKES juga Fasilitator PMBA Dan tenaga pelaksana gisi Ya mampu membedakan Rana klinisi dan edukasi Ini penting banget Dan buat para kader NAKES Ya kalau perlu Anda berkomunikasi Dengan konselor laktasi Ahli gisi Ahli tumbuh kembang Ya Dan bagi masyarakat Ini penting banget Ya kan Mampu mencari sumber Informasi rasional Berbasis bukti Menjadi kontrol sosial Jangan menjadi grup gibah Di sosial media Ya Lalu mulai menciptakan Kubunya dokter tan Kubunya spesialis anak Kubunya ahli gisi Aduh pusing deh Tolong kami Jangan diadu Ya kan Karena sebetulnya Tidak ada hal yang berbeda Yang ada adalah Anda nangkepnya beda Itu aja Dan gak boleh latah Sesuai dengan tren Feeding rules Reset kebule-bulean Akhirnya ada booster seat Ada booster BB Dan sebagainya Menjadi orang paripurna Itu dimulai dari Keterampilan Keurutan Dengan ketelatenan Jangan menjadi generasi gaspol Jadi Yang kita hadapi adalah Anak yang sehat Jangan sampai karena salah urus Anak sehat Jadi anak yang sakit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Silahkan Mohon maaf Bapak Suaranya Pecah Dan saya gak bisa dengar Nyungun sewo Saya gak bisa nangkep Mohon maaf Oke Jadi silahkan Pak Nitya Pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta Baiklah Ini juga boleh silahkan Disini layangkan aja Biar dokter Tom Bisa menjawab langsung Kena suara saya Mungkin kurang kelas Diterima oleh dokter Tom Ada Nanti jadi baca Apa Suaranya pecah Ini yang Oke siap Silahkan dok Langsung Oke Baik Jadi ini ada pertanyaan Ini dari Lampung Jauh sekali Halo Lampung Beberapa hari lagi Umur satu tahun Dan ingin memberikan Susu formula Atau susu UHT Nah pertanyaan saya Kalau anaknya memang Sudah bisa Sudah masih pakai asing Ngapain pakai susu ya Nah ini dia Gitu loh ya Ini menarik sekali ya Anak Anda tuh Tidak membutuhkan Susu-susu yang lain Ya dan umur satu tahun Itu udah makan Menu keluarga Jadi Anda gak usah khawatir Kebutuhan kalsium Segala macam Kalau seandainya Anda Mempunyai makanan yang beragam Ya kan Orang tuanya juga Makanya punya anak itu Membuat kita jadi Makannya ikut sehat ya Itu penting ya Jadi kalau anak Anda Memang makanannya Sudah baik ya Dan asing Anak asing pun Cuma 30% asingnya Dan susuilah Anakmu sampai usia Dua tahun atau lebih Jadi tidak ada cerita Tentang susu formula Atau UHT So sekali lagi Jangan mulai membuat panduan Dari medsos Ya sekali lagi Itu kan Ibunya sering membaca Di media sosial Memberikan suplemen Dengan zat besi Segala macam Oke Anda barangkali Perlu kontak Dengan puskesmas Anda cek Anak Anda punya Indikasi anemia Defisiensi zat besi Atau tidak Kalau anak Sedang tidak Sedang sakit Tidak mau makan MPAC Maunya menyusul saja Itu sebabnya Kenapa Anak Anda Tidak boleh Sering sakit Sekali lagi Seketika sakit Maka tumbuh kembang Anak akan berhenti Ya karena Makanannya itu Habis Cuma buat Memerangi sakit Habis Cuma buat memulih Dan yang Ada di badannya pun Habis dipakai Untuk memerangi Penyakitnya Jadi yang penting Sekarang adalah Anaknya kan sakit Makanya anaknya Dijaga Tidak boleh sakit Dan barangkali MPAC-nya Harus terpaksa Mau tidak mau Turun tekstur Ya karena Misalnya Kalau kita sakit saja Kan kita kadang-kadang Makan bubur Ya tidak bu Ya Nah tetapi Sekali lagi Anak umur satu tahun Makan bubur Wow Tentu tidak boleh Lama-lama Kalau satu dua hari Barangkali oke lah Ya tetapi Kalau seandainya Memang ini Perlu Campur tangan dokter Maka Anda harus tetap Cepat pergi berobat Silakan Pertanyaan berikutnya Monggo Next Oke Dari Mbak Okti Siap Berapa kebutuhan Berapa kebutuhan ASI Untuk anak yang sudah MPAC dalam sehari Kebutuhan ASI Wow Ini pertanyaan aneh ya Karena gini Anda aja Nggak bisa melihat ASI itu Gini-gini Ada nggak orang yang Apa namanya Payudaranya Ada Ada takerannya Ya jadi Payudara itu kan Nggak punya takeran ya Itu Kebesaran Tuhan ya Tapi Anda Tahunya dari mana ASI-nya cukup Atau tidak Lihat pertumbuhan Anaknya Itu sebagai kenapa Tiap bulan Perlu Diajak ke posyandu Sehingga Anda tahu Dengan pertambahan Berat badan anak Itu menunjukkan Apa Kecukupan ASI-nya Ketika ASI sedang Tetapi untuk anak Yang sudah MPASI Maka tentu saja ASI boleh diberikan Kapan saja Sekali lagi ASI boleh diberikan Kapan saja Dengan catatan Tidak menggeser MPASI-nya Jadi kalau misalnya nih Anak umur 6 bulan Bisa makan Sesuai misalnya 50 mili ya Nggak usah 125 mili lah Awang itu kan Untuk anak umur 8 bulan Cuma bisa 50 mili Tetapi Dia bisa habis Maka begitu Kelar makan Dia boleh nenen loh Boleh Gitu loh Jadi ASI boleh diberikan Kapan saja Ya Sekali lagi Cek Grafik Tunggu kembang anaknya Oke Ibu Anisha Ibu Anisha Mengatakan Memperkenalkan Keberagaman Makan Protein hewan Pada anak yang alergi 5 bulan itu kan Masih ASI eksklusif ya ASI eksklusif itu Artinya apa Dia kan belum makan Kalau belum makan Bagaimana tahu Anaknya alergi Jadi Tolong diingat Bahwa Oke Saya ingin memberikan Aku share screen ya Ini ada jurnal Bagus banget Yang menunjukkan Bahwa Tidak benar Sebentar Saya akan pilihkan Tidak benar Bahwa apa yang Ibunya makan Itu Nah ini dia Mitos ya Mitos nih Boleh dicatat Breast milk Is made in the breast Jadi ASI itu Dibuat di payudara Langsung dari Darah ibunya Jadi tidak Berasal dari Apa yang dia makan Ya tolong Tolong Baca Lalu ditambahkan Bahwa Bahkan orang yang Mengalami Kelaparan Masih memproduksi ASI Yang optimal Bagi bayinya Walaupun ibunya Kurus kering Jadi Masya Allah Tuhan itu Baik banget Ya kan Jadi Kita harus bisa melihat Kita harus bisa melihat Bahwa Sementara ya Oke Kita harus bisa melihat Bahwa ASI itu Tidak semata-mata Berasal dari Apa yang ibunya makan Sekali lagi Jadi Anda Tidak usah khawatir Kecuali Kalau ada Makanan-makanan Yang terdeteksi Atau minuman Yang terdeteksi Di dalam ASI Contohnya obat Ya Jadi misalnya Kayak misalnya Ibunya makan Obat-obatan Penenang Obat-obatan Psikotropika Atau obat-obatan Buat COVID Itu biasanya Terdeteksi Di dalam ASI Tetapi Tidak semua obat Nah Sebentar Saya mau kasih bonus Ada cerita nih Pak Ada cerita Agak-agak Agak-agak Di ceritanya Bu dokter Kalau di dalam ASI Terdeteksi Ada obat Kalau gitu Kalau anaknya sakit Gimana kalau ibunya Aja yang minum obat Sementara bayinya Kan masih nyusu Aduh ini Tidak benar Sama sekali ya Kalau bayinya sakit Maka bayinya Yang perlu minum obat Bukan ibunya Tolong Sampai saya punya Lelucon demikian Apakah kalau bayinya Kejang Ibunya minum obat kejang Ibunya teler Bayinya tetap aja Kejang-kejang Betul apa enggak Jadi jangan punya Pikiran-pikiran naif Oke Ibu Bapak moderator Bisa sekali lagi Ditayangkan Monggo Pertanyaan berikutnya Kedengeran enggak Kedengeran enggak Surasa dok Mulai kedengeran Tinggal yang offline Dikasih waktu Lalu bertanya ke dokter Langsung Dok Siap Kalau gitu Yang sedang offline Boleh Monggo Waktunya masih ada 15 menit Jadi jam 12 Apa 11.30 Monggo Kan silahkan Panitia nanti Maiknya Silahkan Itu udah diangkat tangan Itu Perkenalkan siapa Dan mana Selamat pagi Saya dengan Retna Dari Turangan Matranan Jakarta Timur Hutan kayu selatan Saya ingin Kalau Saya punya anak Usia 2 tahun Itu yang lebih baik Berhenti Asinya Atau Biarkan Sampai dia Bosan Dengan asinya Dok Bosan ya Oke Siap Terima kasih Jadi begini Menyapih Itu ada tekniknya Kita menyebutnya Menyapih dengan cinta Jadi Jadi jangan sampai Kayak orang zaman dulu Menyapih Payudaranya Putingnya Dikasih Obat merah Supaya serem Dikasih minyak kayu putih Biar pahit Jangan Jadi kalau memang Anaknya udah siap disapi Yuk Mulai bicara dengan anaknya Dek Gimana nih Masih mau nenen sama ibu Oke Adek udah gede ya Oke Jadi biasanya Kalau kayak gini nih Ayahnya campur tangan nih Nah biasanya Kalau nenen kan Ketika mau tidur tuh bu Ya kan Coba Bisa gak ayahnya Misalnya take over Mengambil alih Estafet Apa Bacain cerita Dongeng sebelum tidur Ya dikelonin Anaknya tetep dikelonin Sekarang jadi anak ayah Dan ibu Kalau tadinya kan Cuma jadi anak ayah doang Cuma jadi anak ibu doang Sekarang Oh kakak udah besar Panggilnya kakak bu Jangan boleh dipanggil adek lagi Kakak sudah besar Lihat tuh Lalu anda mulai tunjukin Kan sering kadang-kadang Nonton film bareng ya Sama anaknya ya Tunjukin anak-anak besar Nenen gak Anak besar gak Nenen loh Anak besar sekarang Kalau bobo Sama ayah Sama ibu Sama Umi Sama Abi Barangkali Yuk kita sekarang Udah mulai pake Cerita sebelum tidur Nanti dapet bonus nih Kalau dongeng sebelum tidur Ya bu ya Pasti bisa Jangan pernah dikasih Sogokan Ya kebanyakan Mama-mama tuh Anaknya kalau mau Duh siapi Dikasih sogokan Gak boleh Menyapi itu adalah Proses natural Ya kalau anak yang gak mau Yaudah gak mau Karena dia mendapatkan Sesuatu yang lebih besar Dalam hidupnya Nah itu dia Jadi menyapi itu Adalah membuat Gini bu Sebelum anak anda Sekolah di luar kota Atau luar negeri ya bu ya Itu biasanya Kita menyapi anak dulu bu Jadi menyapi itu Sebetulnya bukan Kesiapan anak Kadang-kadang Kesiapan mamanya Mamanya udah cukup Punya kesiapan batin gak Buat ngelepasin anaknya Kadang-kadang kalau menyapi itu Yang mellow ibunya Betul apa gak? Hayo ngaku Yang mellow ibunya Gak boleh Gitu loh ya Jadi izinkan anak anda Masuk ke dalam fase kehidupan Yang lebih tinggi lagi Dan sekarang saatnya Dia sudah mulai lebih mandi Insya Allah bisa bu Oke Siap Kembali kepada Moderator Silahkan Terima kasih dok Yang lain masih ada waktu ini Masih ada 15 menit Silahkan Sebelah kanan Silahkan du Mampu ada Dokter Tami Yang Jelasnya Gampang Bagaimana kita Silahkan Yang pengalaman-pengalaman Ceritakan aja Ada ibu yang mau bawa anak Atau pengalaman Kucunya Kalau saya tadi Ambil salah persepsi Bodok Takeover Bikinnya berdua Bikinnya berdua Ngurusnya mesti berdua Oke siap Siap dok Kira-kira Takeover Berantikan Berantikan Oke Kalau belum ada Dari yang offline Gimana kalau kita Kembali ke ruangan chatting Oke Siapa tahu di chat Ada pertanyaan Silahkan Moderator Silahkan Bagi dia Apa Setnya Yang bertanya Serta Baik Screen sharing Tanya berikutnya Oke Tembaran ketiga Siap Oh ini dari Paca Sarjana nih Keren Oke siap Terkait tekstur Konsistensi MPAC Anak yang usia 10 bulan Bulan 7 hari Bengkat usinya Mau tunggu gigi Kemudian tidak semangat punya Saat naikkan tekstur Semakin gak semangat Akhirnya turunkan tekstur Kembali semangat Apakah ketika Naik tekstur Harus bertahap Oh gak usah Jadi prinsipnya adalah Bahkan gini Kadang-kadang tidak perlu Turun tekstur Dinginin aja MPAC nya Kadang-kadang Anak itu makan sesuatu Yang dingin itu Lebih menyenangkan Buat gusinya yang lagi Ngilu Atau gusinya lagi Gak nyaman Itu satu Jadi kalau kita Sariawan pun Kita juga kadang-kadang Turun tekstur Boleh Gak masalah Tapi turun tekstur Gak boleh kelamaan Paling 2-3 hari And then Anda harus balik lagi Ke tekstur yang sama Dan biasanya Kalau udah 10 bulan Itu anak seneng banget Makan sepiring berdua Sama ibunya Nah itu yang selalu Saya ajarkan Di Instagram saya Kalau saya menerima DM-DM itu Saya mengatakan Anakmu gak udah Mau makan Jelas gak mau makan Karena anaknya Makan sendirian Jadi usahakan Makan sepiring berdua Sama anaknya Nasi anget Lunak Kalau udah 10 bulan Udah bisa nasi lunak Jadi tidak selalu Harus nasi tim Nasi tim Nasi lunak Kurang lebih mirip Masi anget Kasih dadar telur Swap pakai tangan Kita aja seneng kan Swap dadar telur Pakai tangan Bagaimana Mengetahui jumlah Kandungan gisi Yang diberikan kepada Bayi kita Bagus Prinsipnya nomor 1 adalah Anda buka Buku KI Anda Dari buku KI Anda Anda bisa belajar Dari berbagai Kelompok usia 6-8 bulan 9-12 bulan 12 bulan ke atas Anda bisa memperkirakan Berapa protein Hewan yang dibutuhkan Berapa makanan pokoknya Berapa sayur Dan sebagainya So dengan cara Seperti itu Maka insya Allah Anda pasti Bisa mendapatkan Kandungan gisi yang cukup Dan jangan lupa Itu gunanya Kenapa setiap bulan Sekali Anda bisa Membawa anaknya Ke posyandu Timbang berat badannya Dari situ nanti Kita ketawa Kita sudah memberi makan Anaknya dengan cukup Atau tidak Dan jangan lupa Sekaligus Upayakan Untuk bisa mengukur Tinggi badan juga Dengan demikian Kita tahu Anaknya ada di mana Dan jangan lupa Anda melihat plot Grafik tumbuh kembang Anaknya Silahkan Berikutnya Panitia Oke Oke dari 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 Kostrak Siap Bu Eni Ijin tanya Saat ini Susu formula Mengandung kalori tinggi Digadang-gadang Selama dua bulan Oke Baik Dengerin Oke Ini penting nih ya Oke Boleh nggak Saya kembali Ke wajah saya Oke Off Kandung dulu Siap Terima kasih banyak Ibu Kita punya istilah Namanya PKMK PKMK itu adalah Pemberian Produk Produk Untuk Pemberian Produk Produk Penggan Sebenarnya PKMK itu adalah Produk Khusus Untuk Kepentingan Medik Tertentu Ya Saya Kepanjangannya Agak sedikit Lupa-lupa So Produk Khusus ini Tidak boleh Diperjual Belikan Secara Umum PKMK itu Hanya boleh Diberikan Atas Reset Dokter Dan Spesialis Anak Pula Jadi Hati-hati Kalau Anda Sudah mulai Main di area Yang bukan Bilayah Anda Jadi Kalau PKMK Ini adalah Sebentar Saya PKMK Supaya Anda Bija jelas So PKMK itu Artinya Adalah Pangan Olahan Jadi Pangan Olahan Untuk kondisi Medis Khusus Jadi Ini adalah Suatu produk Yang sebetulnya Diberikan Untuk anak Yang memang Mempunyai Masalah Wasting Stunting Jadi Tidak boleh Diberikan Secara Umum Tolong Diingat Sebab Yang kita Takutkan Adalah Anak Ini Lalu Kemudian Tidak Akan Makan Lagi Banyak Sekali Kalau Anda Perhatikan Anak-anak Yang diberikan Sufor-sufor Tertentu Itu Memberikan Akhirnya Rasa Kenyang Yang lama Dan Anaknya Malah Tidak Makan Bukan Suatu Rahasia Umum Lagi Kalau Anda Perhatikan Ada Ibu-ibu Yang Merasa Tenang-tenang Saja Anaknya Nggak Makan Usianya Sudah Tiga Tahun Tapi Susunya Dua Liter Sehari Itu Horrornya Bukan Main Bukan Caranya Seperti Itu Membesarkan Anak Jadi Biasakan Kalau Anda Mengatakan Anda Menggunakan Susu Khusus Diskusikan Dengan Spesialis Anak Anda Bahkan PKMK Ini Tidak Boleh Diresepkan Oleh Dokter Umum Bahkan Tidak Boleh Diberikan Oleh Tenaga Pelaksana Gizi Tidak Boleh Diberikan Oleh Ahli Gizi So Ini Adalah Kewenangan Di bawah Spesialis Anak Nyunt Sewu Jadi Barangkali Itu Jawaban Saya Nah Ini Ada yang Nanya Di Zoom Ada Ibu Tia Ada Lendi Silahkan Pak Moderator Boleh Dibuka Speakernya Ibu Tia Atau Siapa Ini Yang Yang Di Ada Ada Ibu Tia Dan Ibu Lendi Silahkan Selamat Siang Selamat Siang Ibu Tia Ibu Bayi Saya Sekarang Berusia Lima Bulan Dengan Posisi Sekarang Pemberian Sufor Karena Emang Salahnya Udah Dari Awal Gitu Semenjak Lain Saya Nggak Belajar Kelamaan Lihat Dokter Tan Terus Kelamaan Lihat Webinarnya Dokter Tan Terus Apakah Masih Bisa Asis Saya Keluar Lagi Atau Asis Saya Banyak Lagi Untuk Dikasih Asis Lagi Gitu Dok Biasanya Kalau sudah Lima Bulan Itu Untuk Kembali Relaktasi Itu Kan Sulit Sekali Relaktasi Itu Paling Tidak Di bawah Tiga Bulan Ya Karena Ibunya Sendiri Kan Sudah 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 Keluar Asinya Kan Ibu Tiaya Oke Barangkali Itu Jawaban Yang Tidak Terlalu Memuaskan Barangkali Jadi Kalau Sudah Di bawah Sudah Di atas Tiga Bulan Untuk Relaktasi Biasanya Itu Akan Sulit Sekali Lagian Anaknya Sudah Mulai Bentar Lagi Satu Bulan Lagi Belajar Makan Silahkan Ibu Lendi Barangkali Abis Ini Ibu Anissa Selamat Siang Dokter Selamat Siang Bu Lendi Ibu Dokter Anak Saya Usia 15 Bulan Sudah Pernah Cek Dokter Anak HB 10,2 Apakah Sudah Termasuk Anemia Dok Perlu Jat Besi Harus Ada Suplementasi Zat Besi Plus Anda Berikan Dia Makanan Yang Tinggi Dengan Zat Besi Jadi Berikan Semur Ati Ayam Berikan Opor Ati Ayam Berikan Diver Pate Nanti Setelah 6 Bulan Biasanya Dievaluasi Kembali Kalau Misalnya Zat Besinya Udah Naik Udah Bagus Ya Pelan-pelan Suplementasinya Kita Hilangkan Tapi Pada Saat Dokter Anak Pertama Dikarenakan Untuk Terapi Zat Besinya Sedang Ditarik Dok Jadi Saya Dirujuk Kembali Ke Spesialis Anak Nutrisi Metabolik Tapi Di rumah sakit Tersebut Tidak Ada Jadi Saya Kayak Ngegantung Gitu Dok Oke Lebih Baik Anda Kembali Lagi Aja Kalau Perlu Ke puskesmas Aja Nggak usah Jauh Di puskesmas Itu Ada Pemberian Tablet Tambah Darah Untuk Bayi Biasanya Jadi Tidak Masalah Sekarang Udah Banyak Lagi Yang Kembali Diizinkan Diedarkan Kembali Bentuk Sirup Untuk Di puskesmas Bisa Ya Dok Bisa Masa Tambah Darah Aja Mesti Rumah Sakit Dokter Waktu Saya Di Posianus Ini Saya Sudah Konsul Sama Nakas Saya Disuruh Malah Dibeli Suruh Beli Susu Tinggi Protein Ya Allah Nggak 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 Manajemen Laktasi Kalau anaknya Masih menyusul Dan nomor dua Evaluasi lagi MPAC-nya Ya Dan kalau memang MPAC-nya Masih berantakan Anaknya terbukti Anemia As simple as this Berikan suplementasi Zat besi Selesai Sebab begitu Suplementasi zat besi Diberikan Nafsu makan Anak Membaik Kalau nafsu makan Anaknya Membaik Maka kita bisa Mengharapkan Anaknya bisa makan Lebih banyak Betul apa enggak Ya Karena apa Karena anemia itu Memberikan nafsu makan Yang buruk Itu sebabnya Kenapa anemia Harus dikoreksi Please Jangan Jangan menganggap Anak nggak mau makan Itu karena Dia mau gede Jangan dianggap Ini ya Biasalah GTM itu adalah Fase yang lumrah Oh tidak Anak sehat Tidak GTM Please Ya Jadi Bu Lendi Anda sudah paham Tolong kembali Ke puskes Dan tolong minta Suplementasi zat besi Semudah itu Oke Oke Sekarang kita Kepada ke Ibu Anissa ya Ibu Anissa Di sini Banyak banget Yang meresain Silahkan Ya Selamat siang Bu dokter Selamat siang Bu juga Bu Hari ini Anak saya Usianya 6 bulan 2 hari Kemarin itu Sudah dicoba MPAC Buatan sendiri ya Dok ya Bu Yang anti hoek Ala dokter Nah terus Dok Anak saya itu Betul-betul GTM Gak mau buka mulut Sama sekali Kodarullahnya Kebetulan Anak saya itu Beberapa hari sebelumnya Demam dok Jadi Sekarang itu Masih pemulihan Sepertinya Badannya juga Masih belum enak Nah Kalau misalnya Anaknya masih GTM Saya coba lagi Dikit-dikit Kasih buburnya Tapi masih tetap Gak mau Minum air Pun gak mau dok Nah itu Solusinya Gimana ya Rakyat masih nyusu gak Kalau nyusu Nyusu mau dok Jadi maunya Nyusu terus gitu dok Gak mau minum Gak mau makan Nah kalau misalnya Untuk usia 6 bulan Masih awal gitu dok Nah sampai jangka Waktu berapa hari sih Kalau Masih dikatakan Aman Belum Anda sudah ke dokter Belum Belum Oke Nomor satu Nomor satu Cepat ke dokter Karena Semakin cepat Masalah sakitnya Ditanggulangi Maka anaknya Akan semakin cepat Bisa makan lagi Jadi sekali lagi Makan tidak boleh ditunda Makan tidak boleh ditunda Jadi kalau anaknya sakit Bu Anissa Tolong ke dokter Berikan obat turun panas Telusuri Sebab demamnya Kenapa Hati-hati Nah anaknya Nyusuk terus Itu wajar Itu adalah naluri Karena apa Nomor satu Anaknya dehydrasi Dan dia butuh minum Dan minum buat bayi Memang adalah asih Gitu loh ya Tetapi Dengan catatan bahwa Anak ini Walaupun mendapatkan asih Antibodinya juga dapat Dari tubuh Anda Bukan berarti Sakitnya bisa Diterbengkalaikan Jadi saya selalu punya usul Ini mumpung masih siang nih Belum sampai Juhur ya Oke Coba pergi ke dokter Atau pergi ke puskesmas Minimal Anda berikan dia Obat turun panas Ya Gak usah takut Itu tidak membatalkan Asih eksklusif Jadi buat Ibu-ibu Yang anaknya demam Sakit Usianya baru 4 bulan 5 bulan Minum obat turun panas Itu tidak membatalkan Asih eksklusif Karena ini adalah obat Bukan sengaja Anaknya dikasih air Gitu loh ya Bukan sengaja Anaknya dikasih obat Lawang Anaknya sakit Dimana Masa gak diobatin Gitu loh ya Jadi Sekali lagi Ibu Anissa Saya minta tolong banget Anaknya cepat disembuhkan Jadi dengan demikian Anaknya kembali mau makan Gitu ya Bu Ini berlaku untuk Ibu-ibu yang lain Siapa tau mewakili Ya silahkan Siapa lagi Bu Anissa bisa Lower hand Karena udah dijawab Ibu Jacqueline Dari Jawa Tengah nih Dari tadi juga udah Tangannya udah Selamat siang dok Ya selamat siang ibu Izin bertanya Kalau misalnya Usia 8 bulan Tapi dia Bayinya sudah bisa Diberikan makan Bubur ulek Enggak Hwe Itu bagaimana Terus yang kedua Jalan terus loh ya Anaknya pintar ya Terus yang kedua 8 bulan itu Ya 8 bulan itu Memang sudah saatnya Anaknya melakukan transisi Bahkan kalau perlu diberikan Finger food ya Finger food itu Melatih kemandiriannya Dia juga ya Jadi kalau orang Jawa Pasti ngerti sih Jenengnya arem-arem bu Bikin arem-arem yang lunak Ya itu kan udah gak diulek ya Atau nasi pepes gitu loh ya Dia bisa comot sendiri dan makan Anakmu pintar bu Monggo Terus yang kedua Kalau misalnya Eeknya itu bu 3 kali sehari Tapi teksturnya tidak cair Itu apakah termaksud diare Atau tidak Oke Kalau baru 3 kali sehari Tetapi teksturnya masih padat Artinya masih ada isinya Itu tidak bisa dianggap diare Karena bisa jadi Itu disebut dengan refleks gastrokolik Ini sering kali saya jawab Di DM-DM nih Jadi gastrokolik itu adalah refleks Jadi begini loh bu Nah ini pertanyaan bagus juga Buat ibu-ibu yang lain ya Anak saya itu habis makan Langsung eek Apakah makannya langsung Jalan tol gitu Langsung keluar gitu ya Tolong diingat bu Gak ada makanan Atas diisi bawahnya keluar Gak ada Jadi yang namanya eek Itu adalah Ya memang kotoran Dari makanan yang kemarin Karena belum keluar Kenapa habis dikasih makan Langsung eeknya keluar Karena itu yang kita sebut Sebagai refleks gastrokolik Jadi atasnya diisi Lalu kemudian memberikan Refleks peristaltik Lalu sampai ususnya Juga ikutan Apa namanya Melakukan refleks Mengeluarkan eek Jadi tolong diingat Itu bukan berarti Makanan jalan tol Ya Bukan berarti Atasnya dikasih Bawahnya langsung keluar Karena bentuknya aja beda kan Gitu loh Jadi gak apa-apa bu Selama itu bukan diare Ya silahkan Bapak Maaf Sehingga maaf Bagi para peserta Berapat Bagi yang Mereka 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 Terima kasih Kepada Dokter Tan Semoga Ini Yang diberikan Kepada Kita Bermanfaat Jalan ke keramat Lewat Kepada Dari keramat Lewat Sikiru Yang Bermanfaat Silahkan Bapak Ibu Jawa pulang Yang Tidak Bermanfaat Silahkan Tinggal disini Saja Baik Terima kasih Saya Atas nama Sebagai Mudah Mengucapkan Maaf Memang Memang Memaju Asara ini Atas Kepada Kalau Memang Jaringan Kita Yang Mungkin Terima kasih Dan Waktu Saya Kembalikan KMC Walaupun Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Banyak Juga Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Menyikuti Acara Webinar Hebat Ini Yang Difasilitasi Oleh BKTBN Saya Mohon Maaf Apabila Di Sana Sini Barangkali Ada Perilaku Dan Kata-kata Saya Yang Tidak Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Sampai Ketemu Terima kasih Bapak Ibu Selaku Bola Rator Untuk Materi Yang Disampaikan Sangat Informatif Dan Saya Yakin Percaya Bapak Ibu Yang Berdamping Dalam Webinar Ini Sudah Menerima Informasi Yang Pastinya Untuk Kita Dapat Mengirim Makanan Pendamping Asil Waktu Indonesia Barat Di Hari Dan Untuk Hari 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 Ini Selalu Di Pada Lumpur Tersebut Baik Bapak Ibu Dengan Demikian Berakhir Langgan Acara Webinar Series Ketujuh Fasilitasi Dan Pembinaan Sibu Tidak Dalam Rangkat Percepatan Pendamping Dengan Tema LPA Setepat Cedah Standing Semoga Melalui Webinar Hari Ini Bapak Ibu Member Lakan Pendamping Asil Yang Tepat Untuk Mendukung Perkembangan Anak Serta Untuk Mencoba Standing Terima Kasih Kehadiran Serta Partisipasi Bapak Dari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketujuh 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 Aku dan Kamu Sudah Saatnya Menjadi Pemuda Berencana Demi Keluar Kesehat Dan Seja Kera Gaya Hidup Sehat Makan Berkizi Itu Penting Kesehatan Organ Reproduksi Juga Penting Untuk Mencegah Kelahiran Stunting Aku Kamu Pasti Bisa Aku dan Kamu Pasti Bisa Wujudkan Keluar Kesehatan Hidup Berencana Hidupkan Siapkan Dirimu Peduli Pada Gas Poyuda Aku Dan Kamu Pasti Bisa Aku Kamu Aku Aku Kamu Ayo Remaja Kita Bisa Jaga Stunting Jaga Stunting Jaga Stunting Battle Ke Car Kis Bisa Terima kasih.